9 Star Hegemon Body Arts Season 33 Bab 321 Maju Ke Alam Transformasi Tendon Long Chen tiba-tiba membuka semua pori-porinya saat rasa bahaya fana memenuhi dirinya. Dia mengangkat kepalanya dengan ngeri melihat sambaran petir setebal 1 meter menghantamnya, tampak seperti tombak besar yang dilemparkan dari langit. Long Chen buru-buru mengedarkan semua energi spiritualnya, pada saat yang sama, menuangkan semua kekuatan guntur kesusahannya sendiri ke seluruh setiap bagian tubuhnya. Dia mengangkat kedua tangannya untuk melindungi kepalanya. Ledakan. Petir besar itu dengan ganas menghantam Long Chen. Long Chen merasa seolah-olah itu adalah palu besar, dan rasa sakit melanda tubuhnya. Bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat, kulitnya terkoyak, darah mengalir keluar. Long Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah. Tingkat kekuatan guntur ini cukup untuk langsung membunuh setiap tendon transformation favorit. Untuk menggunakan kekuatan petir yang menakutkan untuk menyerangnya, surga jelas berusaha untuk memusnahkannya sepenuhnya. Itu membuat Long Chen marah. Dia menjadi semakin yakin bahwa surga benar-benar buta. Ada begitu banyak orang jahat yang tidak dihukum, dan surga bahkan memberi mereka tanda dao. Ketika sampai pada dirinya sendiri, meskipun dia tidak menganggap dirinya sebagai orang baik yang berbudiluhur, itu tidak seperti dia benar-benar iblis yang keci. Namun, keinginan langit menolak untuk mentolerirnya. Sepertinya surga menganggapnya tidak menyenangkan, dan tanpa memberikan alasan apapun, harus benar-benar melenyapkannya. Persetan dengan surga sialan ini. Kamu membenciku. Yah, aku juga membencimu. Cepat atau lambat, pasti akan datang hari di mana aku membalikkan langit yang buta dan terkutuk ini. Petik 2. Long Chen meraum di awan petir. Sebuah keinginan melonjak dari hati Long Chen, keinginan untuk memutuskan semua belenggu, keinginan untuk menghancurkan sembilan langit dan sepuluh negeri. Long Chen menjadi gila karena amarah. Dia merasa sangat tertekan. Kehendak surga benar-benar membuatnya marah. Tapi membunuhnya tidak akan semudah itu. Pada saat yang sama ketika kemarahan Long Chen muncul dan tekadnya yang tak tertahankan meletus, pada saat dia bersumpah untuk suatu hari akan menjungkir balikan surga, di kedalaman alam rahasia Jiuli, puncak gunung yang sangat besar, yang telah berdiri untuk siapa yang tahu berapa banyak. Bertahun-tahun dan selalu diam, tiba-tiba menjadi tertutup retakan halus. Puncak gunung besar yang berdiameter puluhan ribu mil ini sekarang tertutup retakan, dan dari dalam retakan itu, secercah cahaya samar bersinar. Pada saat yang sama, aura yang tidak jelas perlahan naik, seolah-olah ada sesuatu yang telah terbangun. Mengikuti raungan geram Long Chen bahkan lebih mengamuk petir. Sembilan dari petir tebal itu menghantamnya. Pada saat ini, Long Chen berlumuran darah, kulitnya terbelah untuk memperlihatkan daging di bawahnya. Dagingnya sekarang telah menjadi hitam, dan bahkan tulang telah muncul di pundaknya, tampak sangat menakutkan. Namun, ekspresi Long Chen tidak mengandung rasa sakit. Sebaliknya, ekspresinya hanya berisi kemarahan dan kegilaan saat dia dengan ganas memelototi awan petir di langit. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku, Long Chen, bersumpah suatu hari akan menjatuhkanmu. Saat ini, Long Chen tidak lagi menghormati atau berterima kasih kepada langit dan bumi. Yang dia miliki hanyalah kebencian yang dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saat kebencian ini berkembang di dalam dirinya, rasanya seolah-olah dia telah menyadari tujuan hidupnya, dan keinginannya menjadi lebih kuat. Setelah mengirimkan sembilan serangan berturut-turut, awan petir di atas sepertinya diprovokasi oleh Long Chen, dan mereka sepertinya hampir menjadi marah. Ribuan mil awan mulai bergolak, dan kekuatan petir yang dahsyat mulai berkumpul di tengah. Petir menerangi sembilan langit, kekuatannya mampu menghancurkan kubah langit. Aura destruktif terus meningkat. Tiba-tiba, di langit, mata besar yang terbuat dari kilat muncul, tampak seperti matahari besar yang menerangi seluruh dunia. Bahkan orang-orang yang jauhnya jutaan mil bisa melihat cahaya di kejauhan itu. Murid-murid itu, yang sibuk mencari peluang, sekarang berbalik dengan kaget. Astaga, apa itu? Apakah itu kelahiran harta karun teratas? Mereka membuat berbagai macam tebakan. Meskipun jarak yang sangat jauh, mereka masih bisa merasakan keinginan merusak yang menakutkan itu. Di samping aliran gunung, ada seorang wanita berdiri di atas mahkota pohon besar. Dia memiliki sosok yang elegan, kerudung putih menutupi wajahnya, dan matanya mengandung kecantikan yang mencuri jiwa. Ini adalah wanita yang telah menyelamatkan Longchen. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah hukuman surgawi. Siapa yang menarik hukuman surgawi yang begitu menakutkan? Dan arah ini, apakah itu dia? Petik dua. Tiba-tiba, cahaya di langit jatuh seperti meteor. Wanita misterius itu sedikit gemetar. Itu bukanlah dia yang gemetar, tapi seluruh gunung yang bergetar. Melihat ke arah itu, dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku merasakan perasaan aneh begitu melihatnya. Sepertinya orang itu sangat aneh. Haha, sepertinya kali ini saya mendapat cukup untung. Petik dua. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Longchen bangun dan muntah setegup darah. Rasa sakit melanda tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan erangan kesakitan. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya hancur berantakan, dan rasa sakit yang hebat seperti jarum yang menusuk setiap bagian tubuhnya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia melakukan yang terbaik untuk mengangkat kepalanya. Gerakan ini, yang biasanya sangat mudah, sangat sulit saat ini. Mendongak, dia melihat terowongan bundar. Dia terjebak jauh di dalam lubang di tanah. Dia bisa melihat bahwa awan petir di langit telah menghilang, dan langit gelap yang asli telah kembali. He he, bagus, kali ini kamu tidak membunuhku, jadi lain kali aku akan menjatuhkanmu. Batuk. Petik dua. Longchen langsung batuk lebih banyak darah. Luka-lukanya saat ini sangat menakutkan. Tidak ada satu bagian pun dari dirinya yang tidak terluka, dan bahkan pakaiannya telah dihancurkan oleh petir itu. Seluruh tubuhnya hangus hitam. Longchen mencium bau daging matang yang berasal dari tubuhnya. Hem, dari aromanya, menurutku aku sudah matang sekitar 80 persen. Longchen mengatupkan giginya dan mengejek dirinya sendiri. Dia sekarang berada dalam kondisi terlemahnya. Bahkan hanya menggerakkan satu jari saja sudah sangat sulit. Mengabaikan rasa sakit yang luar biasa, dia mendorong sekumpulan batu pecah yang menutupi tangannya, dan menyentuh cincin spasialnya. Setetes cairan berisi energi kehidupan muncul. Ini adalah tetes terakhir dari hadiah ahli spiritual kepadanya. Selama dia mengkonsumsinya, semua lukanya yang mengerikan akan sembuh dengan cepat. Namun, Longchen ragu-ragu, dan pada akhirnya, dia memasukkannya kembali ke cincin spasialnya. Sebagai gantinya dia mengambil setumpuk pil penyembuhan dan pil pemulihan Qi. Itu tetes terakhirnya. Meski luka-lukanya parah, itu tidak mengancam nyawa. Yang terbaik adalah menggunakan pil obat biasa untuk menyembuhkan. Meskipun lambat, Longchen memperkirakan bahwa setelah waktu sebanyak ini, kebanyakan orang sudah pindah jauh dari tempat ini. Kesempatan mereka kembali untuk memeriksa tempat ini rendah. Dan bahkan jika seseorang kembali, itu akan memakan waktu satu atau dua hari. Dia punya waktu untuk sembuh. Menyerapil obat itu, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk dengan cepat mengirim energi obat ke luka-lukanya. Namun, luka-lukanya sangat menakutkan. Tubuhnya praktis berubah menjadi lembek karena disambar petir. Tulang mencuat di beberapa tempat, dan semuanya hangus. Namun, dia sangat terkejut melihat rune kekuatan petir baru yang tak terhitung jumlahnya dalam darahnya sekarang yang beredar dengan penuh semangat. He he, kurasa tersambar petir juga ada manfaatnya. Petik 2. Dia terhibur saat melihat rune kekuatan petir yang menakutkan itu dalam darahnya. Rune ini bukan dari kekuatan petir biasa, tetapi kekuatan petir kesusahan. Mereka berisi keinginan merusak yang tak ada habisnya. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Kekuatan petir asli Long Chen sudah sangat kuat. Tapi dari betapa mudahnya kekuatan petir kesusahan ini melahapnya, mudah untuk melihat betapa menakutkan kekuatan petir kesusahan baru ini. Hal yang paling menarik bagi Long Chen adalah dia bisa dengan jelas merasakan kispiritualnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Setelah menerima baptisan petir, kispiritualnya menjadi lebih murni. Setidaknya 10 kali lebih murni daripada saat dia baru saja maju. Namun, Long Chen tidak merasa seolah-olah dia berhutang kesusahan petir. Manfaat ini adalah hal-hal yang diperoleh dari usahanya sendiri. Kesengsaraan petir itu murni berusaha membunuhnya. Suatu hari kemudian, lukanya sedikit sembuh dan sebagian dagingnya mulai tumbuh kembali. Meskipun dia tidak bisa bertarung saat ini, dia hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mengambil dua pedang biasa, dia menggunakannya sebagai pemecah es untuk keluar dari lubang di mana dia berada. Long Chen berada di dasar lubang yang kedalamannya setidaknya 30 mil. Butuh waktu 6 jam untuk keluar darinya. 6 jam pendakian ini menyebabkan beberapa lukanya berkobar lagi, tetapi Long Chen menahannya. Setelah memanjat keluar, Long Chen dengan cepat pergi. Dia tidak mampu bertarung. Bahkan seorang murid inti biasa akan menjadi ancaman fatal baginya. Setelah berjalan selama sehari, Long Chen menemukan gua gunung yang tersembunyi. Mengonfirmasi itu adalah gua yang ditinggalkan tanpa magical beast, Long Chen memulihkan diri dengan nyaman. Keputusan Long Chen benar-benar-benar. Kurang dari setengah hari setelah Long Chen keluar dari lubang, orang-orang mulai berdatangan. Tetapi setelah mencari-cari sebentar, mereka tidak menemukan jejak apapun. Itu karena Long Chen sudah menggunakan bubuk obat untuk menghapus bau dan noda darahnya. Waktu berlalu dengan cepat, setengah bulan kemudian, gua Long Chen tiba-tiba meledak, dan aura ganas melonjak keluar. Hahaha! Long Chen mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa keras. Kis spiritual yang menakutkan meluap dari tubuhnya, menghancurkan semua batu di sekitarnya. Angin kencang berputar-putar di sekelilingnya, langit dan bumi bergemuruh, dan keinginan tak berbentuk membumbung tinggi ke kubah langit, kehendak yang meremehkan semua orang. Dunia transformasi tendon, hehehe, akhirnya aku sampai padamu. Merasakan energi yang sangat besar di tubuhnya, Long Chen sangat fanatik. Dia akhirnya mengalami betapa kuatnya ranah transformasi tendon. Tendon yang menghubungkan tulang dan ototnya berwarna putih perak, dan setidaknya seratus kali lebih kuat daripada di alam kondensasi darah. Hanya jika tendonnya cukup kuat barulah tubuh fisik melepaskan lebih banyak tenaga. Itulah mengapa dikatakan bahwa ranah transformasi tendon menyelaraskan ki kondensasi ki dan kekuatan kondensasi darah. Long Chen merasa hanya kekuatan fisiknya yang telah berlipat ganda puluhan kali lipat. Yang terpenting, tendonnya tumbuh lebih kuat. Itu akan memungkinkan Long Chen menjadi lebih fleksibel dan gesit. Selain itu, meridiannya juga telah melebar 10 kali lipat juga. Dengan kata lain, ketika dia bertarung, ki spiritualnya akan pergi ke tempat yang dia butuhkan dengan lebih cepat, dan dia tidak perlu lagi menunggu terlalu lama untuk mengumpulkan energi. Long Chen mengambil satu langkah, dan tiba-tiba muncul beberapa mil jauhnya. Hei hei, seperti yang diharapkan, langkah hantu netherworld hanya bisa dipraktekkan di ranah transformasi tendon. Petik 2 Long Chen sudah lama siap menggunakan langkah-langkah netherworld ghost. Dia sudah berlatih sirkulasi ki berkali-kali, hanya saja dia selalu harus berhenti di akhir karena sakit di meridiannya. Sekarang ketika dia mencoba, rasa sakit itu telah hilang, memenuhi Long Chen dengan percaya diri. Sekarang dia tidak akan lagi menderita apakah itu dalam hal kecepatan atau kekuatan. Melihat salju kecil di ruang spiritualnya, dia melihat bahwa dia masih tidak sadarkan diri. Lukanya sembuh dengan cepat, dan tidak akan lama sebelum dia bangun. Hei hei, Yin Luo, sekarang giliranku untuk mencarimu. Bab 322 turun ke bisnis. Waktu telah berlalu dengan cepat. Sudah sebulan sejak ranah rahasia Jiuli dibuka. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang masuk. Orang-orang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menjelajahi dunia rahasia Jiuli. Ada tujuh pintu masuk, dengan jalan benar mengendalikan tiga, dan jalan rusak mengendalikan empat. Tapi sebenarnya tidak hanya ada tujuh, karena ranah rahasia Jiuli sangat misterius, dan dikatakan menyembunyikan dirinya di ruang terpisah dari kenyataan. Ada banyak pintu masuk yang lebih kecil di prefektur Su dan prefektur sekitarnya. Bukaan itu dikendalikan dan disembunyikan oleh kekuatan yang lebih kecil. Namun, pintu masuk yang lebih kecil itu paling banyak bisa menerima beberapa lusin orang sebelum ditutup. Jadi selain kekuatan yang menyembunyikan mereka dengan baik, kekuatan besar tidak cukup peduli tentang mereka untuk memperebutkan mereka. Jadi akan selalu ada ahli yang tak terhitung jumlahnya memasuki ranah rahasia Jiuli setiap saat. Orang-orang yang menyelinap melalui pintu masuk yang lebih kecil semuanya dipandang rendah oleh anggota lain dari jalan benar. Tetapi bahkan jika mereka dianggap lemah, mereka masih harus mengenakan lencana di jubah mereka yang membuktikan bahwa mereka adalah murid dari jalan yang benar. Dengan lambang itu, mereka akan dikejar dan dibunuh oleh jalan yang rusak, tetapi tanpa itu, mereka akan dikejar oleh para murid dari jalan yang benar dan yang rusak. Setelah bertahun-tahun ini, hampir semua murid menyadari bagian mana dari alam Jiuli yang dikendalikan oleh jalan benar, dan murid-murid itu biasanya tidak akan lari ke wilayah jalan rusak. Sekarang sudah sebulan sejak ranah rahasia Jiuli dibuka, ada desas-desus tentang beberapa murid yang memiliki keberuntungan dan mendapatkan harta yang baik. Ada desas-desus tentang seseorang yang telah memperoleh bahan obat berharga yang digunakan untuk memperbaiki pil obat tingkat ke-7. Jika mereka memberikannya kepada sekte mereka, mereka akan mendapatkan hadiah yang membuat iri. Ada juga tampaknya seseorang yang telah mendapatkan telur dari binatang ajaib kuno. Itu akan memungkinkan mereka berkembang biak lebih banyak. Ada juga seseorang yang telah memperoleh Leontine Giok ajaib yang ketika diaktifkan, memungkinkan mereka untuk melihat seorang abadi melakukan tarian pedang. Bagaimanapun, apakah rumor itu benar atau tidak, setiap hari, akan ada sejumlah besar cerita ajaib yang beredar. Desas-desus semacam ini tidak terlalu bisa dipercaya. Tetapi ada beberapa hal yang telah mengkhawatirkan seluruh jalan benar, dan hanya sedikit yang tidak mengetahuinya. Masalah pertama adalah bahwa seorang murid yang benar, murid inti biara ke-108 dari Suantian Super Monastery, Long Chen, telah menyerang seorang murid perempuan dari sekte yang sama. Ketika dia gagal memnya, dia akhirnya membunuhnya karena amarahnya. Secara kebetulan, dua orang kebetulan lewat dan menggunakan giyok fotografi untuk merekamnya. Akibatnya, kedua prajurit keadilan itu telah membuat marah Long Chen dan dibunuh oleh Long Chen, dan bukti mereka telah direnggut. Namun, saat Long Chen hendak menghancurkan bukti tindakan cabulnya, orang lain muncul untuk melindungi buktinya, habis-habisan untuk memblokir Long Chen. Tapi Long Chen terlalu kuat, dan berulang kali membunuh tiga favorit, lalu menjadi gila dan mengejar siapapun yang tahu tentang masalah ini. Awalnya, banyak orang yang tidak percaya. Tetapi ketika orang-orang mengungkapkan foto giyok, semua orang akhirnya harus menerima satu fakta, Long Chen adalah seorang penjahat. Dikatakan bahwa tindakan cabul Long Chen telah membuat marah seluruh jalan yang benar, dan sekarang dia adalah seseorang yang harus dibunuh oleh jalan yang benar untuk mendapatkan keadilan bagi wanita malang itu. Soal kedua terkait dengan soal pertama. Itu adalah ahli top jalan rusak Yin Luo, yang sama-sama terkenal sebagai ahli nomor satu jalan benar Hantianyu, telah memasuki wilayah biara Suantian untuk membantai murid-murid dari jalan benar. Selanjutnya, apa yang tidak terduga bagi semua orang, adalah bahwa Yin Luo benar-benar fokus sepenuhnya pada Long Chen iblis itu. Akibatnya, Long Chen bukan tandingannya dan harus melarikan diri dengan panik. Tidak ada yang tahu pasti apakah dia hidup atau mati, tetapi mayoritas orang menduga bahwa Long Chen telah menemui ajalnya. Beberapa orang mencibir padanya, berpikir bahwa Long Chen telah melakukan begitu banyak dosa sehingga bahkan jalan yang rusak tidak dapat menahannya. Ada juga orang yang berpikir bahwa fakta bahwa Long Chen telah meninggal di bawah ahli top jalur rusak membiarkannya pergi dengan ringan. Jika dia masih hidup, dia pasti akan disiksa sampai mati oleh murid-murid jalan yang benar. Selain dua masalah ini, ada satu masalah lagi. Sebuah sumur kering misterius telah muncul di tepi ranah rahasia Jiuli, dan itu dipenuhi dengan keinginan destruktif yang menakutkan. Beberapa orang menduga bahwa semacam harta karun yang menakjubkan telah lahir di sana. Tapi apakah harta karun itu telah diambil oleh seseorang atau tidak, tidak ada yang tahu. Setiap orang punya tebakan sendiri. Di kedalaman alam rahasia Jiuli, ada seorang wanita cantik sedang melihat foto Giok dengan senyum senang. Mereka melakukannya dengan sangat baik. Dengan cara ini, Long Chen tidak akan pernah bisa menghapus tuduhannya tidak peduli apa yang dia lakukan. Semoga dia tidak dibunuh oleh Yin Luo. Akan lebih baik jika dia secara pribadi dibunuh oleh saudara Tianyu. Petik 2. Wanita itu justru adalah terpilih yang berada di sisi Han Tianyu, Yin Wu Shuang. Dia adalah salah satu pemuja setia Han Tianyu. Jika Long Chen mati di bawah tangan saudara Tianyu, maka kedua wanita itu mungkin tidak akan memiliki wajah untuk tetap berada di dekat saudara Tianyu. Yin Wu Shuang tersenyum. Di matanya, Han Tianyu adalah inkarnasi kesempurnaan. Tidak ada satu wanita pun yang bisa menahan pesonanya. Itulah mengapa dia sangat membenci Hua Biluo yang telah mengabaikan Han Tianyu. Di matanya, Hua Biluo berpura-pura menyendiri untuk menarik perhatian Han Tianyu. Wanita semua egois seperti itu. Meskipun tidak ada kekurangan wanita yang mengjilat Han Tianyu, Yin Yu Shuang menganggap dirinya yang paling cantik dari semuanya. Namun, sekarang dia merasakan krisis. Tidak hanya Hua Biluo yang muncul, tetapi Tang Wan R dan Ye Zikyu, yang bahkan lebih cantik dari Hua Biluo, juga muncul. Itu segera membuatnya waspada. Itu terutama berlaku untuk Tang Wan R. Meskipun dia belum menjadi murid terpilih, dia jelas memancarkan kemauan yang kuat, jadi dia juga berada di level yang sama dengan terpilih. Jadi melihat Long Chen jatuh ke dalam perangkap membuatnya sangat senang. Menyingkirkan biok fotografi, dia berkata kepada favorit. Kirimkan perintah kepada orang-orang kita untuk sementara waktu tidak melakukan apapun pada Long Chen. Tat favorit dengan canggung berkata, tapi asisten pemimpin sekte memberi tahu kami bahwa kami harus membunuh Long Chen segera setelah kami mendapat kesempatan. Hem, Yin Wu Shuang mengerutkan kening, dengan dingin berkata, jangan mencoba menggunakan asisten pemimpin sekte untuk mengontrol saya. Jika dia membuatku kesal, maka aku bahkan tidak akan memberikan wajah apapun pada pemimpin sekte itu. Lakukan saja apa yang saya katakan. Jika ada konsekuensi, mereka akan menimpaku. Petik 2 Tat favorit masih ingin berdebat lagi, tetapi melihat ekspresi suram Yin Wu Shuang, dia menelan kata-katanya. Dia tahu bahwa latar belakang Yin Wu Shuang sangat kuat. Bahkan pemimpin sekte harus memperlakukannya dengan sangat sopan. Dia tidak berani menyinggung perasaannya. Buat orang-orang itu secara diam-diam meningkatkan ketenaran Long Chen. Saya menginginkannya agar dia menjadi iblis yang tidak dapat ditebus di mata jalan yang benar. Dengan cara itu ketika saudara Tianyu membunuhnya, itu akan memuaskan semua orang. Itu akan mendapatkan nilai maksimal dari Long Chen. Jangan sia-siakan kesempatan ini, mengerti. Cahaya yang ganas bersinar di mata Yin Wu Shuang. Iya. Orang itu tidak berani membalas dan dengan patuh pergi. Dia menyampaikan perintah Yin Wu Shuang kepada rakyat mereka. Jika Long Chen benar-benar mati untuk pasangan terpilih yang kuat sekarang, maka Yin Wu Shuang akan berpikir dia tidak patuh atau tidak mampu, dan itu akan menjadi bencana baginya. Dengan temperamennya yang ganas, dia pasti tidak akan memiliki akhir yang bagus. Dia buru-buru menyebarkan berita itu. Setelah menangani masalah Long Chen, Yin Wu Shuang tersenyum dan menghilang dari daerah ini, terus masuk lebih dalam ke alam rahasia Jiuli. Berita tentang Long Chen menjadi iblis telah sampai ke telinga semua murid biara ke-108. Murid-murid itu bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui ini adalah upaya seseorang untuk mencoreng Long Chen. Wu yang langsung memukuli murid yang telah menyebarkan berita ini kepadanya. Kamu pikir kamu ini siapa? Dengan karakter bos Long Chen, mengapa dia memaksa wanita seperti itu? Sial! Bahkan jika wanita itu mengancam Long Chen, Long Chen tidak akan membalasnya. Petik 2. Dibandingkan dengan amukan guyang, Guoran benar-benar tidak terganggu. Dia menggunakan pil obat untuk menukar salah satu giyok fotografi itu dan diam-diam menyembunyikan dirinya untuk perlahan menghargainya. Dada rata, pantat kecil, mata kumu, perut gendut, kaki montok, dan pinggang seukuran ember. Ha? Tidak heran bos bahkan tidak meliriknya. Dia sama sekali bukan selera bos. Sungguh sekelompok idiot. Mereka ingin membidik bos, tetapi mereka bahkan tidak mau memberikan umpan yang bagus. Cih, tidak profesional, sangat tidak profesional. Guoran sangat marah. Jika itu aku, aku pasti akan memilih kecantikan seperti Hua Biluo. Maka saya jamin bos pasti akan mengambil umpannya. Petik 2. Oh benarkah? Touch. Tentu saja, bosku adalah seseorang yang tidak akan bisa bergerak begitu dia melihat kecantikan. Guoran setengah jalan sebelum menyadari ada yang tidak beres, dan berbalik, dia menegang. Bos. Orang di belakangnya adalah Long Chen. Pada saat ini, Long Chen dengan jijik menggelengkan kepalanya padanya. Anak kecil, kapan kamu akan tumbuh dewasa? Kau tidak pergi keluar untuk menguji keberuntunganmu, malah diam-diam menyembunyikan dirimu di sini untuk mengagumi giyok fotografis itu. Petik 2. Setelah Long Chen maju ke ranah transformasi Tendon, dia tahu dia tidak bisa membuang waktu lagi. Meskipun ranah rahasia Jiuli tetap terbuka selama setahun penuh, waktu masih sangat mendesak karena seberapa besar ranah rahasia itu. Sejak dia mulai menggunakan langkah hantu Netherworld, kecepatan Long Chen telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Dalam tiga hari, dia telah melakukan perjalanan 50 ribu mil. Saat dia berpergian, dia tiba-tiba merasakan aura yang dikenalnya. Maju ke transformasi Tendon telah membuat Long Chen berubah total. Persepsi spiritualnya menjadi jauh lebih tajam. Praktis pada saat pertama, dia mengenali aura itu sebagai milik guoran, dan dia mengikutinya ke gua gunung yang tersembunyi ini. Orang ini diam-diam bersembunyi di dalam gua ini, mengagumi penampilan wanita itu. Dia bahkan memberi isyarat dengan antusias saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Long Chen benar-benar ingin memukulnya. Ini tidak pergi untuk mencari peluang di dunia rahasia, malah melakukan sesuatu yang tidak tahu malu di sini. Bos, kamu sudah maju. Selamat. Ketahuan, guoran benar-benar merah dan buru-buru menyingkirkan giyok fotografinya. Jangan beri aku omong kosongmu. Tidak bisakah kamu melakukan sesuatu dengan benar? Ini sudah sebulan, tapi apa kamu sudah mendapatkan sesuatu? Long Chen mengabaikan upaya guoran untuk mengubah topik pembicaraan. Tampaknya giyok fotografinya adalah satu-satunya hasil panen saya. Petik 2 Begitu dia mengatakan ini, guoran melihat wajah Long Chen menjadi gelap, dan buru-buru menambahkan, Tapi bos, aku menemukan rahasia besar. Saya tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya sendiri, jadi saya tidak berdaya. Sekarang bos telah kembali, saya yakin kita dua bersaudara bisa memulai bisnis. Petik 2 Kamu tidak menipuku. Long Chen agak curiga. Anak kecil ini tidak akan dengan sengaja menipunya untuk menyembunyikan rasa malunya, bukan? Tidak, guoran pasti akan melakukan hal seperti itu. Sumpah, ini pasti bisnis besar. Bos, ayo pergi sekarang. Jika kita terlambat, hartanya akan diambil orang lain. Petik 2 Setelah mengatakan itu, guoran menarik Long Chen ke arah lembah yang menakutkan. Bab 323 Makam Misterius Anak kecil, apakah kamu yakin tidak membodohiku? Ini harta karunnya. Long Chen memandangi pintu masuk gua besar di depan mereka dengan curiga. Gua ini memancarkan udara yang sangat menyeramkan. Ya saya yakin. Saya merasa ada peluang yang sangat besar di sini, kata guoran dengan percaya diri. Lalu mengapa saya merasakan udara yang begitu menyeramkan? Sepertinya kuburan. Petik 2 Melihat gunung besar itu, dia melihat gunung itu benar-benar gundul dan hitam, tanpa sehelai rumput pun. Itu dipenuhi dengan rasa kebusukan. Itu sama sekali tidak tampak seperti harta karun. Itu tidak hanya terlihat seperti kuburan, ini benar-benar sebuah makam kuno, kata guoran. Kamu ingin menjadi seorang yang grafero bear? Long Chen sedikit terkejut. Iya, bos, grafero bear adalah kata yang sangat jelek. Kami hanya akan mempelajari budaya kuno dan menjelajahi peninggalan sejarah. Izinkan saya memberitahu Anda bos, saya yakin ada harta di dalam sini. Saya masuk ke sini sebelumnya, tapi saya dipaksa keluar oleh orang lain. Jika saya tidak berlari cukup cepat, saya akan kehilangan nyawa saya. Guoran agak marah. Kamu sudah masuk sebelumnya? Ya, lihat, ini adalah batu yang saya ambil dari dalam sana. Guoran menunjukkan padanya sebuah batu. Menerima batu itu, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Batu seukuran telur ini berwarna hitam dan sama sekali biasa-biasa saja. Namun, beratnya harus lebih dari seribu pound. Kemudian dengan lembut meremas, dia menemukan bahwa itu juga sangat sulit. Sekarang dia telah maju kerana transformasi tendon, kekuatan fisiknya mengejutkan. Sedikit remasan tangannya bisa dengan mudah menghancurkan baja. Tapi batu biasa-biasa saja ini tidak rusak sama sekali. Bahkan ketika Long Chen meningkatkan kekuatannya, tidak ada reaksi sedikitpun. Bagaimana itu? Itu sesuatu yang bagus, bukan? Jika saya bisa memurnikan esensi dari ini, itu pasti akan menjadi senjata yang bagus. Seru Guoran. Dia sekarang bisa dihitung sebagai ahli dalam seni tempah. Sebagai penyakit akibat kerja, dia terobsesi dengan bahan langka semacam ini. Ini benar-benar sesuatu yang bagus. Long Chen mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa asal dari batu ini, itu sangat keras. Jika disempurnakan, itu bisa menjadi senjata yang menakutkan. Namun, potongan yang satu ini terlalu kecil. Setelah dimurnikan, tidak akan banyak yang tersisa. Siapa yang memaksamu keluar? Apakah orang-orang sudah masuk? Tanya Long Chen. Sial, hanya memikirkannya membuatku kesal. Saya masuk paling awal, dan menemukan bahwa itu adalah kumpulan gua yang sangat rumit. Itu harus menjadi makam orang yang mengejutkan sejak dulu. Tidak lama setelah saya masuk, saya akhirnya berjalan dalam lingkaran. Saya akhirnya kembali ke pintu masuk, tetapi dalam perjalanan saya juga mengambil batu ini. Pada saat itu, beberapa siswa biara muncul. Begitu itu melihatku, mereka menyuruhku menyerahkan harta karun itu. Saya bilang saya baru saja masuk, dan mereka percaya kepada saya, seolah-olah saya benar-benar masuk lebih dalam, saya tidak akan ragu-ragu di dekat pintu masuk. Karena saya tidak punya harta karun, mereka menyuruh saya nyahlah dan tidak mengizinkan saya tinggal di gua. Apa yang Anda katakan bos? Bukankah itu menyebalkan? Mereka bertingkah seperti mereka memiliki tempat itu. Ketika saya mengatakan saya tidak akan pergi, mereka berempat mengeroyok saya. Dari sikap kejam mereka, mereka pasti menginginkan hidup saya. Aku tidak bisa mengalahkan mereka, terutama karena salah satu dari mereka adalah favorite, jadi aku dipaksa keluar, jelas gua orang dengan geram. Af, serahkan. Anda pikir saya tidak mengenal Anda. Berhentilah bertingkah seperti Anda menderita keluhan yang begitu besar. Jika Anda benar-benar menunjukkan metode Anda yang sebenarnya, saya tidak percaya Anda akan menderita kerugian apapun. Teman kecil, langsung ke intinya. Apakah Anda perlu bertele-tele seperti ini? Petik 2. Longchen benar-benar memahami Guoran dengan sangat baik. Meskipun kemampuan tempur pribadinya tidak tinggi, anak kecil itu telah mempelajari segala macam hal, menjadi cukup licik untuk mengambil nyawa orang, tidak, harus dikatakan dia telah menjadi cukup celaka untuk mengambil nyawa orang. Bahkan Longchen tidak tahu berapa banyak kartu truf yang dia miliki. Jika tidak, dia tidak akan berjuang untuk memberinya tempat di ranah rahasia Jiuli. Hei hei, bos benar-benar bos, tidak ada yang bisa bersembunyi di depan Anda. Ya, saya sengaja pergi, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa mereka menyerang saya. Guoran berdalih. Ekspresi Longchen aneh, dan dia melihat ke pantat Guoran, bertanya dengan ragu, Assault. Mereka ingin menidurimu. Petik 2. PFFT. Bos, Anda benar-benar menjadi semakin vulgar. Guoran hampir batuk darah. Oke, kalau begitu mari kita ke bisnis. Dengan bos di sini, kita tidak perlu lagi menerima omong kosong ini, apakah itu dari jalan yang rusak atau jalan yang benar, kata Longchen. Suaranya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan niat membunuh yang dingin. Setelah mendengar suara kuno yang jauh itu, Longchen merasa seolah-olah dia tidak lagi punya waktu untuk disiasiakan. Meskipun dia tidak tahu dari mana suara itu berasal, dia merasakan krisis besar semakin dekat. Dia harus menjadi lebih kuat. Dia tidak punya waktu untuk mencoba menggunakan kecerdasan untuk menyelesaikan masalah ini. Cara paling sederhana, paling langsung, dan paling efektif untuk menyelesaikan masalah adalah melalui kekuatan bela diri. Murid-murid adil itu memperlambat kecepatan kultifasinya, yang setara dengan membuat Longchen terbunuh serta membunuh orang-orang di sampingnya. Dia tidak peduli apakah itu bagian dari plot atau apakah mereka disesatkan. Siapapun yang ingin membunuh bangsanya hanya memiliki satu akhir, kematian. Mendengar kata-kata Longchen, hati Guo Ran bergetar. Tampaknya setelah maju ke transformasi Tendon, Longchen telah mendapatkan semacam aspek mendominasi yang tak terlukiskan yang akan membuat siapapun merasa hormat padanya. Apa tujuanmu mundur dari sini? Tanya Longchen. Hei hei, saya ingin mereka menjelajahi dan menemukan jalannya. Saya merasa makam ini tidak sesederhana itu. Bahkan tidak ada tanda di peta ini. Selanjutnya lihat kotoran di luar. Semuanya sangat segar. Dengan kata lain, makam ini baru muncul dalam 20 tahun terakhir. Semacam perubahan di dunia rahasia seharusnya membawanya ke atas tanah. Saat saya masuk, saya merasa seperti labirin. Ini sangat besar di dalam. Bagaimanapun, kekuatan saya terbatas, dan lebih menyenangkan melakukannya dalam kelompok daripada sendirian. Setelah murid-murid yang benar itu menyuruh saya pergi, saya bertemu dengan beberapa murid benar yang berkuasa dan, dengan harga yang sangat murah, saya memberi tahu mereka tentang posisi makam ini sehingga mereka dapat menjelajahinya sendiri. Jadi Anda benar-benar hanya menggunakannya untuk menemukan jalan yang benar. Longchen hampir tertawa. Ya, makam itu sangat besar, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk menghabiskan semuanya sendiri. Dengan bantuan banyak orang ini, saya akan bisa menyelinap masuk dan semoga mendapat keuntungan. Tetapi jika saya tahu bahwa Anda akan datang, saya tidak akan berteriak agar begitu banyak orang datang. Kita berdua bersaudara bisa menghabiskan semuanya untuk kita sendiri. Touch. Guoran menghela nafas dengan murung. Apa itu? Guoran agak malu. Mungkin keterampilan menipu saya terlalu kuat, tapi pasangan terpilih akhirnya masuk. Lebih penting lagi, bahkan murid yang rusak mendengarnya dan beberapa tokoh kuat datang. Ah, mungkin mereka sedang berkelahi dan saling membunuh di dalam saat ini. Nah, Anda tahu saya, saya tidak suka disiram darah, jadi saya hanya bersembunyi di kejauhan, menunggu tanpa berkata apa-apa. Petik 2. Longchen tidak bisa berkata-kata. Anak kecil ini benar-benar jahat. Tetapi cara anak kecil itu menangani situasi sangat sesuai dengan selera Longchen. Gaya seperti itu dapat diringkas sebagai berikut, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, aku masih bisa memainkanmu sampai mati. Ayo masuk dan lihat. Longchen berjalan melalui pintu masuk yang menyeramkan dengan Guoran. Begitu dia melakukannya, udara jahat itu menembusnya langsung ke tulangnya. Dia baru saja berjalan puluhan meter sebelum melihat dua mayat tergeletak di tanah, darah mereka sudah mengering. Biasanya, darah pembudidaya tendon transformation masih terlihat segar selama tiga hari setelah mati. Dari tampilan kedua mayat ini, mereka seharusnya sudah mati lebih dari seminggu yang lalu. Dari jubah mereka, keduanya harus menjadi murid yang benar. Tapi mereka tidak mengenakan jubah dari biara, jadi kemungkinan besar mereka dari sekte adil lainnya. Tidak mungkin, mereka membunuh orang begitu mereka masuk. Guoran sedikit terkejut. Mereka tidak dibunuh oleh sesama murid yang benar. Itu dilakukan oleh murid yang rusak. Lihat luka mereka. Mereka semua terbunuh dengan satu serangan yang datang dari sudut licik. Itu sangat berbeda dari gaya jalan yang benar. Ayo lanjutkan. Petik 2 Begitu mereka maju beberapa ratus meter, itu menjadi jauh lebih gelap. Beruntung para pembudidaya memiliki penglihatan yang kuat dan mereka masih bisa melihat semuanya dalam jarak 30 meter. Tapi segala sesuatu di luar itu sekarang suram. Saat mereka berjalan, gua itu tiba-tiba membesar, dan sembilan jalur terpisah muncul. Disinilah saya tersesat. Saya memilih jalan tengah saat itu. Lihat, ada tanda yang aku tinggalkan. Guoran menunjuk ke sebuah tanda di samping salah satu terowongan. Ayo pergi. Longchen mulai berjalan ke salah satu terowongan lainnya. Bos, bagaimana Anda tahu mana yang benar? Kamu menyebarkan lapisan debu tipis di setiap pintu masuk. Delapan dari sembilan terowongan memiliki jejak kaki yang masuk dan keluar, tetapi hanya gua ini yang tidak memiliki jejak kaki. Anak kecil, Anda masih memiliki beberapa kecerdasan. Petik 2. Guoran benar-benar pintar. Lapisan debu tipis itu adalah sesuatu yang dia buat secara khusus. Sangat sulit untuk melihat, terutama di gua yang gelap ini. Jika Longchen tidak mengerti orang macam apa Guoran itu, dia bisa dengan mudah melewatkannya. Bos benar-benar bos. Guoran berkata dengan kagum. Dia telah diyakinkan sepenuhnya oleh pengamatannya bahkan pada detail sekecil ini. Keduanya melanjutkan 400 meter lagi. Cahaya semakin gelap, dan mereka bahkan tidak bisa melihat lebih dari 3 meter di depan mereka. Rambut Guoran berdiri tegak. Guoran mengeluarkan silinder yang sangat aneh dengan panjang sekitar setengah kaki. Satu sisi silinder ditutupi oleh puluhan lubang kecil. Ini adalah salah satu penemuan pelindung Guoran. Ada pemicu kecil yang akan membuatnya langsung melepaskan lusinan jarum baja. Setiap jarum telah dilapisi oleh racun kuat yang diberikan Longchen padanya. Itu sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Singkirkan mainan itu. Dalam kegelapan ini, kamu mungkin akan memukulku. Dengan saya hadir, Anda tidak perlu melakukan apapun, saran Longchen. Dia tahu bahwa penemuan ini menembakkan jarum ke area yang luas. Meskipun dia tidak akan mati karena racun itu dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia tetap tidak ingin terkena jarum racun. Guoran buru-buru menyimpannya dan tertawa nakal. Hei hei, bos mendominasi. Keduanya melanjutkan untuk waktu yang singkat ketika tikungan tajam di jalan muncul. Saat mereka berbalik, angin astral yang keras menyerang mereka berdua. Darah berceceran. Bab 324 tidak membedakan benar dan salah. Darah berceceran. Guoran melompat ketakutan dan segera mengeluarkan silinder yang baru saja dia simpan. Dia melihat bahwa pada waktu yang tidak diketahui, tombak telah muncul di tangan Longchen. Ujung tombak itu dengan kuat menusup perut seorang pria. Pria itu memegang pedang di atas kepalanya. Dia masih membeku dalam postur menyerang. Pria itu menatap perutnya dengan tidak percaya. Darah perlahan mengalir keluar dari sekitar tombak. Tombak Longchen terpelintir, dan kekuatan yang kuat meletus dari tombak, langsung mengubah pria itu menjadi setumpuk daging cincang. Itu adalah murid yang rusak. Ambil cincin spasialnya dan ayo lanjutkan. Longchen membuang darah dari tombaknya dengan acuh-ta'acuh. Dengan lambayan tangannya secara acak, dia telah membunuh murid inti yang rusak. Ekspresinya begitu acuh-ta'acuh seolah-olah dia telah membunuh seekor kelinci. Tidak, bahkan seekor kelinci. Mungkin semut lebih akurat. Ekspresi Longchen tidak berubah sama sekali. Guoran dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah Longchen maju ke transformasi tendon, keinginannya telah sepenuhnya berubah. Itu bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Melihat betapa hati-hati dan jijiknya Guoran saat dia mengeluarkan cincin spasial dari tumpukan daging itu, Longchen sedikit malu. Lain kali aku akan mencoba menahannya sedikit. Petik 2. Mengapa ada murid rusak yang menunggu di sini? Mengapa dia tidak mencari harta karun di sini? Guoran tidak mengerti. Kekuatannya rata-rata, dan dia tidak bisa mengalahkan orang-orang di dalamnya. Jika dia sedikit ceroboh, dia bahkan bisa kehilangan nyawanya di sana. Lebih baik dia menyergap orang-orang di sini. Jika keberuntungannya bagus, dia mungkin bisa menangkap beberapa domba gemuk, kata Longchen. Sejak dia bertemu bos, menurutku peruntungannya tidak sebaik itu, kata Guoran sambil tertawa. Yah, penampilannya masih menjadi peringatan bagi kami. Mayat yang kami temui semuanya berasal dari jalan yang benar. Kemungkinan besar ada beberapa murid korup kuat yang masuk, kata Longchen. Dalam perjalanan, mereka telah bertemu dengan lebih dari 10 mayat, semuanya adalah murid yang benar. Lebih jauh lagi, cara mereka mati sangat pahit. Siapapun yang telah membunuh mereka sangatlah kejam, dan itu jelas telah dilakukan oleh murid-murid yang rusak. Longchen tidak berani ceroboh. Meskipun penglihatannya tidak lebih baik dari Guoran, perasaan surgawi jiwanya telah menggantikan matanya untuk melihat segala sesuatu hampir satu mil di sekitarnya dengan jelas. Mereka melanjutkan sekitar 300 meter lagi ketika jalan setapak sekali lagi menyimpang, kali ini menjadi tiga terowongan terpisah. Longchen dengan hati-hati memeriksa jejak di sini. Meskipun Guoran tidak meninggalkan sesuatu yang istimewa di sini, Longchen masih bisa membedakan perbedaan antara jalan untuk memilih jalan masuk orang-orang yang hanya memiliki jejak kaki masuk, bukan keluar. Yang ini, Longchen menunjuk ke jalan di sebelah kanan. Keduanya melanjutkan, saat ini, gua tersebut sudah gelap gulita. Guoran pada dasarnya buta. Tidak semua orang memiliki kekuatan spiritual yang kuat seperti Longchen. Dan bahkan dengan kekuatan spiritual, tidak semua orang mampu memadatkan rasa surgawi. Hanya pembudidaya pil yang diberkati dengan keuntungan itu. Mereka melanjutkan lebih dari satu mil. Udara kuno yang terpencil itu semakin kuat. Tiba-tiba, cahaya muncul di depan mereka. Mereka telah sampai di ruang yang besar. Longchen ini luar biasa, dan setidaknya lebarnya 4.000 meter. Ada empat pilar di ruang tunggu yang diukir garis-garis kuno padanya. Di dinding ruang tunggu ada puluhan lukisan dinding. Tetapi karena berapa lama waktu telah berlalu, sebagian besar telah rusak. Namun, beberapa di antaranya masih utuh. Ketika Longchen dan Guoran masuk, ada ratusan orang dengan hati-hati mencari di sekitar ruang tunggu. Ada lusinan mayat di tanah sekarang, dan darah mereka masih hangat. Mereka jelas-jelas mati belum lama ini. Orang-orang di Longe dibagi menjadi dua sisi. 80 persen dari mereka mengenakan jubah jalan benar. Di antara murid-murid yang benar itu, hampir setengah dari mereka mengenakan jubah dari biara Suantian. Ketika mereka melihat Longchen masuk, banyak dari mereka tampak terkejut. Adapun murid yang rusak, hanya ada 50 hingga 60 dari mereka. Mereka semua berkumpul, mengamati dengan cermat moral di dinding. Mereka bahkan tidak berkenan untuk melihat ke arah murid-murid benar yang melebihi jumlah mereka 4 banding 1. Mereka dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan bagi mereka. Dibandingkan dengan murid-murid yang rusak, murid-murid yang benar terlihat jauh lebih gugup karena mereka dengan hati-hati memperhatikan lingkungan mereka. Ada beberapa lubang di ruang tunggu. Dari tampilan mereka, mereka sepertinya baru saja digali. Kemungkinan besar kedua belah pihak telah memperhatikan sesuatu yang baik dan memperebutkannya. Namun, dari mayat di tanah, hanya satu yang merupakan murid yang rusak, sisanya adalah murid yang benar. Jelas jalan yang benar tidak berakhir dengan keuntungan apapun meskipun jumlahnya banyak. Long Chen, kamu belum mati. Ketika Long Chen dan Guoran masuk, tidak ada reaksi dari jalur rusak. Sebaliknya, murid-murid jalan luruslah yang menatapnya dengan kaget, terutama para murid dari biara Suantian. Bukti dan klaim, tindakan jahat, Long Chen telah didorong oleh seseorang di belakang layar, dan praktis semua murid supermonaster menyadarinya. Bahkan murid-murid benar lainnya kebanyakan mengetahuinya. Tapi rumor juga mengatakan bahwa Long Chen dikejar oleh Yin Luo. Menurut Akal Sehat, bahkan jika Long Chen memiliki seratus nyawa, Yin Luo masih akan membunuhnya. Namun, entah bagaimana, Long Chen sekarang muncul di depan mereka dengan sangat sehat. Murid jalur rusak sedikit khawatir mendengar nama Long Chen. Ada seorang terpilih di antara mereka dengan rambut hitam yang menutupi bahunya. Matanya seperti lentera emas, dan auranya melonjak seperti laut. Matanya sedikit menyipit saat ini. Dia adalah seorang ahli yang sangat kuat di jalur rusak. Meskipun berita tentang kekalahan memalukan Yin Luo saat itu telah ditekan oleh para petinggi, sesepuh masih diam-diam memberitahunya tentang hal itu karena dia adalah seorang terpilih. Itu bukan untuk mempermalukan Yin Luo, tetapi untuk memperingatkan terpilih lainnya. Inilah artinya selalu ada orang yang lebih berbakat dari Anda, karena selalu ada surga di balik surga. Dalam kelalaiannya, bahkan seorang jenius seperti Yin Luo akhirnya menderita. Namun, pria itu mungkin terkejut di dalam, tetapi dia tidak mengungkapkan ekspresi apapun di luar. Dia hanya melanjutkan memeriksa muralnya. Itu karena dia melihat sikap para murid yang benar memperlakukan Long Chen. Mereka sama sekali tidak tampak ramah. Long Chen bahkan tidak melirik orang itu. Bagi Long Chen, murid yang rusak adalah musuhnya, sedangkan murid yang benar belum tentu berteman. Mereka hanyalah sekelompok sampah. Long Chen, kamu pengkhianat mesum, kamu iblis, bagaimana kamu bahkan memiliki wajah untuk hidup di dunia ini. Hari ini kami akan menggantikan tempat surga untukmu. Salah satu murid inti berdiri dengan benar dan menunjuk Long Chen dengan tegas. Kemarahan Guoran segera menyala. Kelompok idiot ini benar-benar penuh kebencian. Apakah mereka tidak melihat semua murid yang rusak yang seharusnya menjadi musuh sejati mereka? Mereka tidak memprovokasi mereka, malah senang dengan perselisihan internal ini. Mereka adalah model tipikal orang yang menindas yang lemah tetapi takut pada yang kuat. Melihat bagaimana mereka meringkuk di hadapan para murid yang rusak, jelas mereka takut pada mereka. Tapi begitu dia dan Long Chen masuk, sepertinya mereka menginjak ekor mereka. Mereka bahkan mengadopsi tindakan benar-munafik ini sebagai pembenaran untuk mencela Long Chen. Sial, pengkhianat mesum apa? Semua nenek moyang keluargamu pasti idiot mesum. Anda hanya percaya apapun yang dikatakan orang kepada Anda. Apakah kepalamu dipenuhi dengan omong kosong? Apa matamu terbiasa makan omong kosong orang lain? Mengutuk Guoran. Siapa Long Chen? Dia adalah dewa di hati para murid biara ke-108. Guoran mungkin saudara paling dekat dengan Long Chen, tapi itu tidak memengaruhi perasaan memuja yang dia miliki untuk Long Chen. Bagaimana dia bisa menerima seseorang yang menghina Long Chen di depannya? Mengadili kematian. Kau idiot yang tidak tahu benar dan salah. Ada bukti tak terbantahkan tentang dosa jahat Long Chen. Kamu masih berani menolak mengakuinya. Sekarang kalian berdua pengkhianat mesum telah bertemu dengan kami. Jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup. Dosa-dosamu begitu besar sehingga hari ini kami akan menggantikan surga untuk membunuhmu. Murid lain dengan benar mengamuk pada mereka. Menggantikan surga. Menurut Anda siapa bos saya? Anda pikir dia akan melakukan hal-hal tercelah seperti itu. Selama seseorang memiliki mata, mereka akan dapat melihat bahwa ini semua hanyalah pengaturan. Jelas ada seseorang yang berencana melawan Long Chen. Apakah kau bahkan tidak tahu bahwa kau hanyalah sekumpulan alat? Guoran mengamuk. Berhentilah berdalih. Bahkan jika Anda lebih memperindah kata-kata Anda, itu tidak akan menyembunyikan kejahatan Anda. Apakah menurut Anda hanya beberapa kata dari Anda yang dapat menipu kami? Kamu benar-benar idiot. Kami memiliki bukti kuat. Apa menurutmu kami akan mempercayai omong kosong idiotmu? Ejek salah satu dari mereka. Penghinaannya sangat jelas. Guoran akan meledak karena amarah. Dia ingin segera mengeluarkan void breaker crossbownya dan membunuh kelompok idiot ini. Musuh sejati ada di sana, tetapi mereka harus mempersulit rakyat mereka sendiri. Dan mereka bahkan menjunjung tinggi tindakan keadilan ini. Giginya sakit karena seberapa keras dia mengatupkannya. Kamu hanya sekelompok pengecut yang menggertak yang lemah. Ada begitu banyak murid yang rusak di sana, tetapi Anda tidak berani menantang mereka. Mereka telah membunuh begitu banyak orang Anda, sehingga sekarang tampaknya Anda mengencingi diri sendiri karena ketakutan. Anda memiliki dua terpilih, dan tiga puluh difavoritkan, yang berarti sepuluh kali lipat dari lawan Anda. Tapi sebaliknya, Anda seperti anak-anak yang ketakutan. Dengan hanya sedikit kemampuan itu, Anda mengatakan Anda mengambil tempat di surga. Sepertinya kau mengambil tempat di surga untuk kencing. Kata Guoran dengan jijik. Kata-kata Guoran segera memicu hujan kutukan dari murid-murid yang bertindak patut. Bocah, kamu mendekati kematian. Apa yang dimengerti oleh orang idiot sepertimu? Ini disebut strategi. Petik dua. Kamu pengkhianat mesum, kalian berdua pantas dihukum mati, namun kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Untuk sesaat, semua murid yang benar sibuk melontarkan kutukan kepada mereka. Guoran, datang dan lihat mural ini. Sementara Guoran telah berdebat dengan kata-kata, Longchen bahkan tidak meliriknya. Dia telah pergi ke mural dan hanya melihatnya selama ini. Sekarang dia tiba-tiba memanggil Guoran. Guoran tidak bisa diganggu oleh para idiot ini. Dia segera pergi ke sisi Longchen untuk melihat ukiran itu. Ini adalah pahatan batu yang indah. Itu telah diawetkan dengan sangat sempurna. Itu menunjukkan seorang penatua memegang palu yang terangkat tinggi, siap untuk memukul jatuh. Itu adalah gambar yang sangat sederhana, tetapi Guoran dan Longchen lebih memperhatikan latar belakangnya. Pada awalnya sulit untuk mengatakannya, tetapi pemeriksaan yang cermat mengungkapkan bahwa ada sembilan bintang yang berkelap-kelip di langit. Sembilan bintang itu berputar mengelilingi satu bintang besar. Kubah biru langit itu damai dan penuh keberuntungan. Yang paling mengejutkan bagi Longchen adalah ketika dia melihat latar belakang, dia merasakan perasaan sedih. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, air mata mulai muncul di matanya, seolah gambar ini telah membangkitkan semacam ingatan. Guoran juga melihat bintang-bintang itu, tetapi hal yang dia fokuskan berbeda dari Longchen. Dia benar-benar fokus pada palu tetua itu. Lebih tepatnya, dia melihat busur dan gerakan palu itu. Meski ayunannya tampak acak, itu berisi hukum yang mendalam. Mereka berdua hanya berdiri di depan mural itu, terpana. Longchen, kamu pengkhianat mesum, sekarang kematian telah tiba untukmu, kamu benar-benar tega melihat mural. Jika kamu pintar, kamu akan cepat bunuh diri sekarang juga. Suara yang sangat tidak disukai datang dari para murid yang benar. Bab 325 mengejutkan kedua jalan. Longchen, kamu pengkhianat mesum, sekarang kematian telah tiba untukmu, kamu benar-benar tega melihat mural. Jika kamu pintar, kamu akan cepat bunuh diri sekarang juga. Petik 2 Suara itu berasal dari favorite yang kuat. Dia terlihat sangat muda, namun matanya dipenuhi dengan keangkuhan. Longchen bahkan tidak meliriknya. Dia masih benar-benar asyik dengan gambaran sembilan bintang, dan seolah-olah dia bahkan belum mendengarnya. Longchen, apa kamu tuli? Orang itu sangat marah karena Longchen mengabaikannya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berteriak lebih keras. Baru sekarang Longchen perlahan terbangun dari pingsannya. Melihat pria itu, dia menggelengkan kepalanya, mendesah, bintang yang sakit tergantung di atas kepalamu. Itu artinya Anda ditakdirkan untuk mati. Betapa disesalkan, mati di usia yang begitu muda. Petik 2 Longchen bukanlah orang suci yang berbudiluhur. Dan bahkan seorang suci mungkin tidak akan bisa mentolerir dihina dan diprovokasi seperti ini. Mengadili kematian, orang bilang kamu sangat kuat, maka biarkan saya melakukan penilaian saya sendiri. Petik 2 Favorit itu mendengus dan mengambil langkah. Sebuah tanda menyala di dahinya, dan auranya yang kuat meledak. Yang disukai berasal dari biara ke-18. Basis kultivasinya kuat, dan dia terkenal bahkan di antara favorit. Itu membuatnya sangat sombong. Sebelumnya dia telah mendengar orang-orang berbicara tentang Longchen, membesarkannya sebagai sosok yang hampir sebanding dengan Hantianyu. Itu memprovokasi hatinya yang arogan. Meskipun tidak ada murid benar yang ingin memperebutkan nomor satu dengan Hantianyu, banyak dari mereka berpikir bahwa jika dia dikeluarkan dari persamaan, mereka dapat dengan mudah bersaing untuk posisi teratas. Biara ke-18 memiliki banyak koneksi ke biara pertama, dan juga telah diberitahu untuk memberi perhatian khusus pada Longchen di alam rahasia. Favorit ini awalnya berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk pamer dengan menangani Longchen. Tapi kemudian, tiba-tiba datang perintah baru untuk sementara waktu tidak melakukan apapun pada Longchen. Berita itu membuat Favorit ini kesal. Namun, dia tidak berpikir untuk melakukan sesuatu yang khusus untuk menentangnya. Tapi sekarang dia telah bertemu Longchen hari ini, dia sangat kesal dengan sifat dominan Longchen. Sejak memasuki tempat ini, dia bahkan tidak melirik satupun dari mereka. Apakah itu murid yang rusak atau murid yang benar, sepertinya tidak ada dari mereka yang menarik perhatiannya. Guoran, persiapkan dirimu, kata Longchen. Jangan khawatir bos, saya sudah lama bersiap. Selama Anda memberi perintah, saya akan segera menyerang. Guoran sudah menunjukkan sikapnya. Dia sudah lama menganggap para idiot ini tidak menyenangkan. Ah, lupakan saja. Sepertinya Anda tidak mengerti apa yang saya maksud. Petik 2 Longchen menggelengkan kepalanya dan tidak peduli dengan Guoran lagi. Kepada The Favorite yang sekarang sedang mengumpulkan energi, dia berkata, Orang muda seharusnya tidak impulsif, atau kamu akan kehilangan nyawamu. Petik 2 Ekspresi favorite itu menjadi gelap. Nada suara Longchen seperti dia adalah seorang senior yang berpengalaman dan bijaksana yang mengajar seorang junior. Mati kau pengkhianat mesum. Dia tidak menunggu lebih lama lagi. Dia menembak tepat di Longchen, pedangnya memotong udara di Longchen. Bahkan ruang pun terpotong oleh pedangnya. Serangannya ini sangat kuat, menyebabkan beberapa ekspresi murid berubah. Mereka tidak akan bisa memblokir pedang ini. Pedang yang turun itu tiba-tiba berhenti di udara. Sebuah tangan memegangnya dengan erat. Melihat Longchen menggunakan satu tangan untuk dengan mudah meraih pedang favorit itu, semua orang benar-benar tercengang. Pedang favorit itu adalah senjata roh dan sangat tajam. Itu adalah sesuatu yang bisa memotong logam dan giyok, mampu membelah gunung menjadi dua. Tapi tangan Longchen telah menangkapnya dengan mudah. Bahkan para terpilih pun terkejut. The favorit adalah yang paling terkejut. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak pernah membayangkan ada seseorang di alam yang sama yang berani menggunakan tangan kosongnya untuk menangkap pedangnya. Bahkan Chosen tidak akan berani melakukan itu, kan? Tapi Longchen punya. Lebih jauh, dia melakukannya dengan sikap apatis. Itu menyebabkan favorit menjadi marah karena penghinaan. Dia pikir Longchen dengan sengaja mempermalukannya. Dia tidak percaya dia benar-benar bisa menerima pedangnya dengan tangan kosong. Dia berasumsi Longchen pasti menggunakan semacam sarung tangan pertahanan transparan, atau mungkin semacam kemampuan bertahan. Seperti yang diharapkan, setelah maju ke ranah transformasi tendon dan peningkatan kekuatanku, tubuhku juga menjadi lebih kuat dan lebih sulit untuk dilukai. Kesengsaraan petir benar-benar adalah cara terbaik untuk meredam tubuh fisik. Meski tubuhku tidak bisa dibandingkan dengan senjata roh, hanya dengan sedikit skill, aku bisa menangkap pedang dengan tangan kosong, pikir Longchen pada dirinya sendiri. Dia sangat puas dengan kekuatannya saat ini. Mereka semua diam. Mayoritas dari mereka memikirkan hal yang sama dengan yang difavoritkan, Longchen pasti menggunakan semacam teknik pertahanan. Mereka tidak percaya dia bisa menerima senjata favorit itu dengan tangan kosong. Adapun favorit itu, dia berjuang untuk mengambil pedangnya, tetapi setelah menarik tiga kali, dia menyadari dia tidak dapat memindahkannya sedikitpun dari tangan Longchen. Wajahnya sudah berubah ungu karena mencoba. Kamu pengkhianat mesum. Lepaskan, mengutuk favorit itu. Tiba-tiba, suara yang tajam terdengar. Semua orang ngeri melihat pedangnya telah patah menjadi dua oleh tangan Longchen. Sama seperti itu, Longchen membalik bagian atas pedang dan menebasnya ke depan, gerakannya secepat kilat. Sebuah kepala terbang ke langit, darah menyembur beberapa meter ke udara. Semua murid yang benar tercengang. Hanya ketika sebuah kepala jatuh puluhan meter jauhnya barulah mayat tanpa kepala itu perlahan jatuh ke tanah. Suara jatuh itu tidak nyaring, tapi itu mengguncang seluruh hati mereka. Apakah itu murid yang benar atau murid yang rusak, mereka semua merasa dingin di dalam. Mereka semua telah membunuh sebelumnya. Ketika sampai pada kejahatan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan murid yang rusak. Tetapi bahkan murid yang rusak merasakan hawa dingin di leher mereka sekarang. Metode Longchen membunuh orang terlalu bersih dan efisien. Yang paling menakutkan dari semuanya, tidak ada sedikitpun ekspresi di wajahnya. Itu adalah ketenangan yang menakutkan. Ketidakpedulian tenang semacam itu lebih menakutkan daripada ekspresi biadab. Longchen membunuh favorite yang kuat tanpa mengedipkan mata. Bahkan Guoran tercengang. Meskipun dia membenci para idiot dari jalan yang benar, tidak peduli apapun, mereka semua adalah anggota dari jalan yang benar. Dia mengira Longchen akan memukuli orang ini setengah mati, mematahkan anggota tubuhnya, dan kemudian merontokkan semua giginya. Dia tidak pernah mengira Longchen akan secara terbuka membunuh seseorang secara langsung. Itu adalah kejahatan berat. Longchen, kamu berani membunuh murid dari sekte yang sama. Salah satu murid yang benar pucat karena ketakutan, tetapi dia masih mencoba untuk bertindak kuat. Longchen dengan dingin menatap semua orang dan tersenyum dingin. Tidak peduli apakah Anda berasal dari jalan yang benar atau jalan yang rusak, ingatlah, jangan memprovokasi saya. Saya sibuk. Saya tidak punya waktu untuk terlibat dengan Anda. Jika Anda ingin bereinkarnasi lebih awal, datanglah ke saya sekarang. Petik 2 Kata-katanya segera menyebabkan keributan dari murid kedua jalan. Klaim ini terlalu arogan. Huff, bocah yang tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi ini. Dengan kemampuanmu, kamu berani membual dengan arogan, salah satu murid yang rusak memulai. Mati. Petik 2 Pedang patah di tangan Longchen ditembakkan, langsung menusuk hati orang itu. Kecepatan semacam itu tidak ada bandingannya, dan yang terpenting, Longchen tidak menunjukkan tanda-tanda apapun sebelum dia tiba-tiba menyerang. Itu terjadi begitu tiba-tiba, sehingga tidak memberi waktu kepada siapapun untuk berjaga-jaga. Kamu. Rahang murid itu ternganga. Dia hanya berhasil mengucapkan satu kata sebelum jatuh ke tanah. Idiot dari jalur rusak, kamu harus melakukan yang terbaik untuk tenang. Apakah suasana hati saya baik atau buruk, akan lebih baik bagi Anda untuk tidak muncul di depan saya. Dan cobalah untuk tidak kentut di depan saya, karena saya akan membunuhmu, kata Longchen. Murid-murid yang rusak marah, dan mereka semua mengeluarkan senjata mereka. Longchen tidak melihat mereka, malah terus memeriksa muralnya. Ini adalah penghinaan, penghinaan telanjang karena mengabaikan mereka. Satu-satunya jalur rusak terpilih mengepalkan tinjunya dengan erat. Cahaya yang menakutkan bersinar di matanya. Kakak magang senior, tidak menguntungkan bagi kita untuk bertarung di sini. Mencari harta lebih penting, saran korab favorit. Situasi saat ini di ruang tunggu sangat tegang. Murid rusak mereka memiliki jumlah yang lebih sedikit, tetapi mereka baru saja berhasil menekan sedikit murid yang benar. Mereka telah memprovokasi mereka beberapa kali, bahkan membunuh beberapa murid mereka. Meskipun para murid yang benar telah marah, mereka semua tidak mau bekerja sama. Itu terutama berlaku untuk dua terpilih. Mereka mengabaikan yang lainnya, malah melakukan yang terbaik untuk menghemat energi mereka. Mereka tidak akan dengan mudah mengambil tindakan. Lebih dari setengah murid benar berasal dari biara Suantian, dan meskipun mereka tampak seperti kelompok yang kompak di luar, sebenarnya, mereka semua adalah individu yang egois. Kedatangan Longchen telah merusak keseimbangan ini. Tetapi para murid yang rusak tidak menyangka bahwa para murid yang benar ini tampaknya memiliki permusuhan besar dengan Longchen. Alih-alih bergandengan tangan, mereka malah mulai bertarung. Dalam situasi tegang ini, apakah itu murid yang benar atau rusak, tidak ada yang ingin habis-habisan melawan Longchen, karena itu akan menguntungkan pihak lain. The Korab Chosen juga memahami alasan itu. Namun, dia tidak bisa menahan amarahnya. Longchen terlalu sombong. Baik, Longchen, semoga aku memiliki kesempatan untuk merasakan kekuatanmu nanti untuk melihat apakah kamu benar-benar pantas menjadi begitu sombong. Petik 2 Apakah mereka bertengkar atau tidak, dia setidaknya harus memasukkan beberapa kata. Jika tidak, jika dia ditekan dalam hal pemaksaan, itu akan mempengaruhi moral kelompoknya. Kapanpun kau ingin bereinkarnasi, temui aku. Petik 2 Longchen masih tidak meliriknya. Kemampuan Longchen untuk membuatnya marah benar-benar luar biasa, karena Korab Chosen hampir meledak, tinjunya berderit dari seberapa keras dia mengepalkannya. Tapi dia masih tidak melakukan apapun pada Longchen. Tidak peduli apa hasilnya, jika dia melawan Longchen, dia akan kalah. Makam kuno ini dipenuhi dengan misteri aneh. Bertarung habis-habisan di sini tidaklah cerdas, jadi dia hanya bisa menahannya. Melihat murid-murid rusak yang galak tidak berani berbuat apa-apa lagi, murid-murid yang benar juga tidak melanjutkan dengan Longchen. Mereka semua berbalik untuk memeriksa moral, berharap menemukan misteri makam kuno itu. Bos, saya merasa ada peluang yang sangat besar bagi saya di makam kuno ini, kata Guoran kepada Longchen. Bab 326 Mekanisme Mengerikan Bos, saya merasa ada peluang yang sangat besar bagi saya di makam kuno ini. Petik 2 Bagaimana Anda tahu, Longchen sedikit terperangah? Begini bos, pada mural ini, peran utamanya adalah sesepu ini yang menciptakan sesuatu. Saya pikir makam kuno ini kemungkinan besar adalah makam master tempa. Para pengrajin biasanya membawa pengalaman dan wawasan hidup mereka ke kuburan mereka, bahkan tidak menyerahkannya kepada murid-murid mereka, kata Guoran. Longchen mengangguk sedikit, pemikiran Guoran masuk akal. Bahkan sejak zaman kuno, semua pengrajin suka menyembunyikan rahasia dagang mereka. Kebanyakan tokoh besar menyimpan sebagian dari pelajaran mereka secara pribadi dan membawanya ke dalam kuburan atau bahkan peti mati. Hal ini menyebabkan generasi selanjutnya kehilangan banyak teknik budidaya dan keterampilan pertempuran. Belakangan, banyak orang melihat kuburan kuno itu. Tentu saja, itu hanya mungkin mengganggu makam orang-orang yang tidak memiliki keturunan. Jika Anda menggali peti mati leluhur orang, itu akan menjadi pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan. Tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu. Tapi itu fakta mutlak bahwa mayoritas ahli semua suka melakukan sesuatu seperti ini ketika mereka meninggal. Mereka akan membawa hal-hal yang paling mereka banggakan dalam hidup mereka ke peti mati mereka. Kadang-kadang ketika warisan telah diputuskan, dimungkinkan untuk memasuki makam leluhur untuk menghidupkan kembali warisan itu. Adapun makam kuno di depan mereka, itu pasti datang dari masa lalu yang sangat jauh. Jika tuan makam ini telah meninggalkan warisan mereka, itu pasti akan luar biasa. Longchen merasa bahwa kesimpulan Guoran sangat mungkin. Dia tidak bisa menahan sedikit kecewa. Itu karena dia telah melihat gambar kesembilan bintang yang berkelap-kelip di langit. Dia berpikir bahwa mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk tentang seni tubuh hegemon bintang sembilan di dalam makam. Tapi Longchen menyadari bahwa selain satu mural dengan sembilan bintang di latar belakang, semua mural lainnya sepenuhnya terkait dengan barang tempaan. Master makam kuno ini kemungkinan besar adalah master tempa, dan mural kemungkinan besar untuk memperingati karyanya. Longchen tidak tertarik untuk memalsukan barang, tapi Guoran sekarang sangat terobsesi dengannya, jadi ini benar-benar kesempatan besar baginya. Keduanya terus memeriksa mural tersebut. Sekarang orang-orang di dalam ruang tunggu telah dibagi menjadi tiga kelompok, Pesta Benar, Pesta Korupsi, dan Pesta Longchen. Meskipun Longchen dan Guoran hanya dua orang, tidak ada yang berani meremehkan mereka sedikitpun. Oh, ada lingkaran di mural ini. Tiba-tiba, seorang murid yang benar melihat lingkaran yang sangat biasa-biasa saja di salah satu lukisan dinding. Lingkaran itu adalah mata binatang buas di lukisan dinding. Namun, binatang itu sangat mirip kehidupan, jadi agak aneh karena hanya matanya yang bulat sempurna. Pada awalnya, tidak ada yang menyadari keanehan itu, karena binatang jenis ini telah punah di dunia luar. Tak satupun dari mereka yang pernah mendengarnya. Mereka semua baru saja berasungsi bahwa mata binatang buas ini memang seperti itu. Namun, orang-orang ini telah mencari selama beberapa hari tanpa menemukan petunjuk berarti. Jadi mereka mulai memperhatikan detail yang lebih kecil, dan akhirnya menemukan mata ini agak aneh. Semakin dekat, dia menyadari ada tombol di tengah mata. Orang itu dengan ringan menekannya. Tiba-tiba, kuburan kuno itu mulai bergetar hebat. Ekspresi semua orang berubah. Jika kuburan kuno itu runtuh, mereka semua pasti akan mati. Tanah di tengah longe tiba-tiba terbelah, menampakkan tangga batu besar yang menuju langsung ke bawah. Agar jalan seperti itu muncul secara tiba-tiba, baik murid yang benar maupun yang rusak langsung menyerbu. Tapi mereka baru turun beberapa langkah ketika lubang tiba-tiba muncul di dinding dan panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, langsung mengambil lebih dari sepuluh nyawa. Lorong itu hanya selebar tiga meter, dan di ruang yang begitu sempit, tidak ada tempat untuk menghindar. Selain itu, dengan orang-orang yang menyerbu di belakang Anda, tidak ada cara untuk mundur. Dengan demikian, semua dari mereka yang masuk telah berubah menjadi landak. Mereka semua mengira harta karun itu akan melewati lubang ini, dan mereka takut orang lain mencapainya lebih dulu. Namun, orang-orang yang mengira itu relatif lemah. Orang yang lebih kuat tidak takut orang lain sampai di sana lebih dulu, karena bahkan jika orang lain mendapatkannya, mereka masih bisa mengambilnya dari mereka. Sekarang setelah ini terjadi, semua orang mundur, melihat celah ini dengan kaget. Mereka sekarang menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat melihat dasar dari lubang ini. Baik Longchen dan Guoran mencibir. Apakah kelompok idiot ini mengira bahwa pengrajin pemilik makam ini begitu bodoh? Jika memang ada warisan, bagaimana mungkin mereka tidak meninggalkan cobaan atau perangkap bagi orang-orang? Apakah mereka mengira merampok kuburan begitu mudah? Pasti ada cara yang benar untuk mendapatkan harta karun yang sebenarnya. Tanpa menggunakan metode itu, akan ada berbagai mekanisme untuk mengaktifkan yang akan membunuh Anda. Tiba-tiba, salah satu ahli mengeluarkan dua perisai bundar, menempatkannya di sekeliling dirinya untuk membentuk bola, dan mencoba berguling ke bawah. Ide yang bagus. Cara ini membuat mata semua orang menjadi cerah. Selama mereka menutupi seluruh tubuh mereka dengan erat, mereka tidak perlu takut pada panah ini. Tapi mereka baru saja mempersiapkan diri untuk meniru orang ini ketika dia menjerit menyedihkan. Semua orang melihat bahwa dia baik-baik saja untuk sementara waktu. Tapi pada jarak 60 meter, tembok berhenti menembakkan anak panah. Sebaliknya, mereka menembak lembing. Lembing itu tebalnya lebih dari satu inci dan sangat tajam. Perisai orang itu seperti kulit telur di depan lembing itu, dan dia langsung mati. Tapi setidaknya dia bisa dianggap mati bahagia. Sampai saat ini, dialah yang memiliki rekor masuk paling jauh. Sekarang setelah ini terjadi, semuanya tercengang. Kecuali jika itu adalah perisai pada level senjata roh, serangan semacam itu tidak dapat diblokir. Tapi bahan untuk membuat senjata roh sangat berharga, dan biasanya digunakan untuk item serangan. Beberapa orang membuat yang defensif. Selain itu, Anda akan membutuhkan dua di antaranya. Tanpa dua dari mereka untuk melindungi Anda, tidak ada kemungkinan Anda lewat. Bos, apakah Anda punya ide? Guoran mulai merasa gatal hanya dengan melihat mekanisme yang kuat itu. Tuan makam ini mungkin bukanlah sosok yang luar biasa. Saya harus bisa mengirim Anda masuk, kata Longchen. Bos, bagaimana Anda bisa tahu bahwa Tuan makam ini tidak begitu luar biasa? Karena mekanisme di dinding itu semuanya dipicu oleh sentuhan. Dengan kata lain, selama seseorang tidak menyentuh tanah, kamu tidak akan memicu tembok untuk menyerangmu, kata Longchen. Jika kamu tidak menyentuhnya, bukankah itu berarti kamu harus terbang? Ya, selama Anda bisa terbang, Anda akan bisa lewat. Dengan kata lain, mekanisme ini hanya berguna di alam siantian dan di bawahnya. Di atas alam siantain, dimungkinkan untuk mengubah ki spiritual menjadi sayap dan terbang ke bawah. Lebih jauh lagi, lorong itu hanya sedalam seribu meter, dan nampaknya ada total sembilan set mekanisme yang berbeda, dari yang lemah ke yang kuat. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa Tuan makam ini bukanlah ahli top. Makam para ahli top tidak akan memusatkan semua perangkap di satu tempat seperti ini. Mereka akan mendirikan pos pemeriksaan yang tak terhitung jumlahnya, setiap pos pemeriksaan memiliki jebakan yang berbeda. Selain itu, Anda juga telah melihat bahwa labirin makam itu tidak terlalu rumit atau besar. Mungkin untuk mengetahui status tuannya, jelas Longchen. Guoran mengangguk, spesifikasi makam ini tidak sesuai dengan status ahli top. Dia sedikit kecewa. Lalu apakah ini semua tidak berharga? Anda salah. Ini seharusnya membuatmu bahagia. Jika ini benar-benar makam seorang ahli top, maka hanya dengan basis kultivasi kita yang lemah, bukankah akan ada bedanya dengan memberikan nyawa Anda? Longchen tertawa. Mata Guoran langsung cerah. Benar sekali. Bagaimana bisa makam ahli top begitu mudah diganggu? Jadi meskipun ada kesempatan di depanmu, kamu harus memiliki nasib yang tepat untuk itu. Kesempatan ini harusnya sempurna untukmu, kata Longche. Tidak peduli orang macam apa tuan makam ini, jika memang ada harta di dalamnya, mereka pasti akan luar biasa bagi mereka pada level mereka saat ini. Adapun apakah benar-benar ada harta karun di bagian bawah, itu adalah pertaruhan. Itu adalah pertaruhan yang bisa merenggut nyawa mereka. Tapi kultivasi itu sendiri adalah pertaruhan. Terkadang keberuntungan lebih penting daripada kekuatan. Ceritan sengsara terus terdengar, karena beberapa orang masih belum yakin dan terus mencoba berbagai metode untuk masuk. Tapi mereka semua gagal, mengarah ke satu akhir. Semua orang yang gagal kehilangan nyawa mereka. Itu sangat kejam. Itu seperti yang dikatakan Longchen. Kecuali Anda berada di atas alam siantian dan bisa terbang, Anda tidak akan bisa masuk. Tiba-tiba, salah satu ahli rusak mengirimkan cakar terbang dan menarik salah satu lembing. Rantai cakar terbang itu sangat panjang, dan mampu turun hingga seratus meter. Tapi itu batasnya, karena tidak bisa tumbuh lebih lama. Wow, bahan ini sebanding dengan senjata roh. Murid-murid yang rusak semua mengeluarkan teriakan kaget saat mereka memeriksa bahan lembing. Berat lembing ini beberapa ribu pound. Ketika mereka mencoba menusuknya ke tanah, sebuah lubang langsung menembus ke dalam batu. Mereka semua tercengang. Mereka semua melihat ke dinding saluran itu. Tidak ada tanda sama sekali. Tombak-tombak ini semuanya telah melesat keluar dari tembok untuk bertabrakan dengan sisi lain tembok. Tapi tidak ada sedikitpun kerusakan di dinding. Bukankah itu berarti materi saluran ini lebih sulit? Bahkan tembok batu itu adalah harta karun. Lalu harta macam apa yang ada di dasar? Mereka semua bersemangat untuk menemukannya. Apa menurutmu kita bisa terus-menerus menyentuh pemicunya dan membuat mekanismenya menggunakan semua amunisi mereka? Begitu mereka kelelahan, bukankah kita bisa lewat? Mata salah satu murid yang benar berbinar. Idiot, apa menurutmu desainer itu sebodohmu? Bagaimana mungkin mereka tidak merencanakan metode sederhana seperti itu? Bahkan jika mereka menembak begitu banyak sehingga seluruh lorong terisi, mekanismenya tetap tidak akan habis. Lalu pada saat itu, bagaimana kamu bisa menemukan harta karun itu? Dialog-olog seorang murid yang rusak. Kamu. Murid Adil marah dan ingin mengutuknya, tapi melihat betapa buasnya dia, dia menggigit bibir dan menelan kata-katanya kembali. Berhenti ngobrol di semua tempat. Ini bukan jamban. Biarkan kakekmu Guo menunjukkan kepadamu betapa metode yang menakjubkan itu. Petik 2 Kata-kata Guoran yang sangat arogan terdengar, menyebabkan tatapan semua orang tertuju padanya. Bab 327 mengadili kematian. Berhenti ngobrol di semua tempat. Ini bukan jamban. Biarkan kakekmu Guo menunjukkan kepadamu betapa metode yang menakjubkan itu. Kata-kata arogan Guoran segera menarik perhatian semua orang. Guoran dan Longchen keduanya pergi ke lorong. Murid-murid yang benar dan rusak semuanya mundur selangkah. Di mata para murid yang benar, Longchen adalah murid rusak sejati. Di mata para murid yang rusak, Longchen cukup jahat untuk membuat mereka merasa teror. Adapun Guoran, ketika dia melihat bahwa dia mampu membuat mereka semua mundur hanya dengan suaranya, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Meskipun dia meminjam ketenaran Longchen untuk mengintimidasi mereka, itu tidak membuatnya merasa sedikit tidak wajar. Kemuliaan bosnya adalah kemuliaannya. Semua orang memelototi mereka. Ketika Guoran melihat bahwa bahkan para terpilih yang disukai dan berkuasa dipaksa kembali olehnya, hati Guoran praktis bermekaran bunga. Meskipun kedua belah pihak kesal dengan penampilan Guoran, melihat bahwa dia ingin mencobanya, mereka secara alami tidak akan menghentikannya untuk mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Banyak dari mereka telah mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak satupun dari mereka berhasil masuk. Tak satupun dari mereka percaya murid inti biasa seperti Guoran bisa masuk. Namun, mereka pikir itu mungkin bagi Longchen untuk memikirkan beberapa trik. Mereka hanya menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Longchen. Bos, saya sudah membual dengan keras. Anda yakin bisa mengirim saya lewat? Jangan mengacau, karena itu akan sangat memalukan, Guoran berbisik pada Longchen. Jangan khawatir, pasti tidak akan ada masalah. Begitu aku mengirimmu masuk, ting dewa dan tunggu aku, Longchen balas berbisik. Suara Longchen memiliki kekuatan spiritual yang terjalin di dalamnya. Orang lain hanya bisa melihat bibir Longchen bergerak, tetapi mereka tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang dia katakan. Baik, apa yang harus saya lakukan bos? Guoran segera menjadi percaya diri dan mulai bertingkah sombong lagi. Tekuk lutut Anda sedikit dan genggam tangan Anda di depan dada. Condongkan tubuh sedikit ke depan. Petik 2 Guoran mendengarkan dengan patuh, dan dengan cepat memasuki postur yang sangat menarik. Pantatnya sangat menonjol, dan itu diarahkan ke murid-murid yang benar dan rusak. Dia bahkan menggoyangkannya dengan, menggoda, beberapa kali. Apakah itu murid yang benar atau yang rusak? Mereka semua mengatupkan gigi dengan menyakitkan, berpikir bahwa mereka berdua sengaja mempermalukan mereka. Pergi. Petik 2 Saat Guoran merasa sangat segar dengan bagaimana orang-orang itu berubah ungu karena amarah, Longchen menendangnya tepat di pantat. Ah, apa-apaan ini? Guoran ditendang ke arah lorong oleh Longchen. Dia menjadi hijau karena takut. Tapi kemudian Guoran dengan cepat menyadari bahwa tendangan Longchen telah dikendalikan dengan sempurna, dan jalur yang dia tempuh adalah tepat di tengah jalan. Dia tidak akan menyentuh tangga atau dinding manapun. Dia menembak jatuh dengan sangat cepat, mencapai ujung lorong hanya dalam sekejap. Dia mendarat di dasar dengan sangat mudah. Ketika semua orang melihat tendangan Longchen, Guo berlari ke lorong. Mereka mengira Longchen mencoba membunuh Guoran. Tapi kemudian ketika mereka melihat jalur penerbangan Guoran, mata mereka berbinar. Ini juga sebuah metode. Alasan tidak ada dari mereka yang memikirkan hal ini karena mereka tidak memiliki kekuatan spiritual Longchen yang kuat. Tak satupun dari mereka yang tahu seberapa dalam lorong ini. Tapi karena mereka tidak mendengar teriakan apapun dari Guoran, sepertinya dia berhasil lewat dengan selamat. Tiba-tiba, sesosok tubuh menginjak tanah dan melesat ke depan, juga bergegas menyusuri lorong. Sosok ini bergerak lebih cepat dari yang dimiliki Guoran. Ini Longchen. Haha, kamu ingin lulus. Mati. Tiba-tiba, dua orang benar yang dipilih menyerang pada saat yang sama, menembakkan lebih dari sepuluh pisau lempar ke Longchen. Longchen sangat marah. Hina ini benar-benar ingin dia membunuh mereka. Melihat pisau lempar itu datang ke arahnya, dia mengangkat tangannya. Tangannya seperti kilat, dan dia secara mengejutkan berhasil menangkap setiap pisau itu. Di saat yang sama, dia meminjam kekuatan mereka untuk menembak jatuh lebih cepat. Semua orang menyerang. Kedua terpilih tidak menyangka Longchen memiliki kontrol yang tepat. Selama salah satu pisau mereka berhasil menyentuh dinding, itu akan mengaktifkan mekanismenya, dan Longchen pasti akan mati. Sebenarnya, bahkan sebelum mereka berdua mengatakan apapun, orang-orang telah mengambil tindakan untuk melempar pisau, belati, pelet, dan senjata lainnya ke Longchen. Beberapa dari murid benar yang telah ragu-ragu sekarang juga pergi menyerang juga. Bahkan para ahli korupsi pun menyerang. Setiap orang menembak hujan senjata. Longchen terkejut, marah, dan khawatir. Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan sebanyak ini, apalagi menangkap semuanya. Dan yang paling penting, mayoritas dari mereka tidak ditujukan padanya kali ini, tapi untuk dinding di sampingnya. Dalam menghadapi banyak serangan ini, bahkan ekspresi Longchen berubah. Dia tidak takut dengan serangan ini, tetapi akibatnya. Namun, Longchen tidak hanya menonton saat serangan itu jatuh. Auranya benar-benar meledak, dan dia menebas pedangnya. Gelombang ki yang menakutkan mengirim senjata-senjata itu terbang. Itu semua adalah, senjata tersembunyi, yang digunakan untuk serangan mendadak. Mereka kebanyakan hanya terlihat di dunia sekuler, karena pembudidaya jarang menggunakannya. Penggarap lebih peduli tentang kekuatan. Mereka meremehkan senjata tersembunyi. Jadi kekuatan senjata tersembunyi ini tidak terlalu tinggi. Namun, mereka tidak memiliki harapan yang berlebihan dari senjata ini yang membunuh Longchen, atau bahkan melukainya. Hasil yang mereka inginkan sudah terjadi. Seperti yang diharapkan, gelombang ki dan senjata yang rusak mengguncang lorong. Longchen sudah lebih dari setengah jalan pada titik ini, ketika tiba-tiba lubang batu yang tak terhitung jumlahnya terbuka di dinding, melepaskan lengan baja. Semua lengan itu memegang palu seukuran meja kecil. Mereka dengan gila-gilaan menghancurkan berulang kali, melepaskan ledakan yang menusuk telinga. Haha, Longchen, kali ini kamu sangat baik. Beberapa murid benar tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat mekanisme itu aktif. Palu tersebut memiliki kekuatan untuk menumbuk seseorang menjadi daging cincang. Adapun guoran, dia dipenuhi dengan amarah dan kebencian ketika dia melihat Longchen disakiti oleh begitu banyak orang. Tarian angin musim gugur yang histeris. Petik 2 Pedang emas muncul di tangan Longchen, dan Saberki muncul di mana-mana, melonjak keluar dari lorong. Ledakan indik telinga dari palu menyebabkan seluruh makam berguncang. Kadang-kadang puing-puing dari langit-langit akan runtuh, menyebabkan semua orang berpencar. Mereka khawatir seluruh makam akan runtuh. Pada saat ini, mereka tidak hanya terkejut melihat betapa menakutkannya mekanisme makam kuno itu, mereka juga dikejutkan oleh kemampuan tempur Longchen. Suara ledakan yang datang dari lorong berarti Longchen belum mati saat ini dan masih berjuang. Tiba-tiba, lorong kembali tenang. Baru kemudian semua orang kembali untuk melihat bahwa semua lengan baja telah kembali ke dalam dinding. Apakah dia mati? Tidak ada mayat. Apakah dia tercabik-cabik? Petik 2 Ada noda darah di dinding. Dia pasti sudah mati, kan? Mereka semua melihat darah di dinding. Itu pasti milik Longchen. Tapi tidak banyak darah di dinding. Jika Longchen benar-benar hancur berkeping-keping, seharusnya ada lebih banyak lagi. Mereka tidak bisa melihat dasar lorong, jadi mereka tidak tahu apakah mayatnya tergeletak di sana atau tidak. Pada saat ini, seseorang melempar lightstone. Itu adalah biji khusus yang bisa memancarkan cahaya terang dalam waktu singkat setelah diaktifkan. Tetapi setelah menghabiskan semua energinya, itu tidak dapat digunakan lagi, jadi akan diubah menjadi sampah. Di dunia luar, harganya cukup mahal. Ketika orang-orang memasuki ruang tunggu, ada tiga orang yang menggunakan biji itu untuk menerangi seluruh ruang. Pada saat ini, untuk memastikan kematian Longchen, mereka tidak punya pilihan selain menahan rasa sakit dan melemparkan satu sama lain ke bawah. Itu segera menerangi seluruh lorong. Oh, jadi lorong ini hanya sedalam seribu meter. Sebelumnya, mereka semua mengira itu sangat dalam, karena mereka tidak bisa melihat dasarnya. Saya tidak melihat mayat Longchen. Selain noda darah, tidak ada tanda-tanda kematian Longchen. Mereka dapat melihat lantai di bagian bawah, tetapi karena lorong yang sempit itu, mereka tidak dapat melihatnya dengan sangat jelas. Bos, bagaimana kamu bisa mati di sini? Para terkutuk itu, mereka semua pasti disambar petir surgawi sekarang. Mereka semua harus mati. Petik 2 Isakan Guoran terdengar dari dalam lorong, menyenangkan mereka semua. Kematian Longchen menyebabkan mereka semua menghela nafas lega. Untuk pahlawan yang luar biasa seperti bos mati di sini dengan sangat tragis, bagaimana aku bisa terus hidup, suara Guoran sangat sedih, dan hanya mendengarkannya saja bisa membuat seseorang merasa sedih. Hei, itu cukup bagus. Kenapa menangis seperti itu? Bahkan aku mulai berpikir aku sudah mati, bisik Longchen. Bahu kanan Longchen terluka parah, bahkan tulangnya mencuat. Itu adalah cedera yang disebabkan oleh salah satu palu. Hanya memikirkan palu besar itu membuat Longchen ketakutan. Jika palu seperti itu mendarat di kepalanya, apakah dia akan memiliki kehidupan yang tersisa? Ketika dia melewati palu besar, dia juga menggunakannya untuk mengirim dirinya sendiri melalui lapisan mekanisme terakhir untuk mencapai dasar. Jika dia mengaktifkan mekanisme terakhir, Longchen memperkirakan bahwa dia pasti akan mati. Ketika dia menyerbu melalui palu besar itu, Devil Decapitator tidak mampu menahannya, dan beberapa torehan besar telah dihancurkan ke dalamnya, menyebabkan rasa sakit yang tak ada habisnya bagi Longchen. Palu itu terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, dia merasakan kebencian yang luar biasa terhadap orang-orang di luar. Dibandingkan dengan murid-murid yang rusak, Longchen lebih membenci murid-murid yang benar. Dia tidak menyangka bahwa rekan rekannya yang salah lah yang akan menghasut serangan ini padanya. Selain itu, setiap dari mereka telah membantu. Itu menyebabkan niat membunuh Longchen mendidih. Bos, hanya dengan menangis seperti ini aku bisa membuatnya tampak seperti kamu benar-benar mati. Bagaimana lagi kita akan menipu mereka untuk masuk? Guoran tersenyum sinis. Saat dia mengatakan itu, sosok lain melompat menggunakan metode yang sama dengan Longchen. Bab 328, mainkan kalian semua sampai mati. Senyum Guoran bersinar saat dia mengeluarkan manik besi. Dia secara acak melemparkannya ke lorong. Ceritan sengsara terdengar, orang itu baru setengah jalan saat manik Guoran menghantam dinding. Tombak yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus lubang yang tak terhitung jumlahnya ke tubuh orang itu. Dia meninggal segera setelah berteriak. Baik murid yang benar maupun yang rusak menjadi marah. Guoran benar-benar mengikuti teladan mereka, menggunakan metode yang sama yang mereka gunakan melawan Longchen pada mereka. Sekarang giliran mereka untuk menderita. Pergi sendiri. Anda menyebabkan bos saya mati. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan harta karun yang ada di sini. Guoran mencibir. Longchen sudah mengonsumsi pil penyembuh dan saat ini sedang dalam pemulihan dari cederanya. Itu adalah luka yang terlihat menakutkan, tapi sebenarnya, itu hanya luka luar yang akan sembuh dengan cepat. Bocah kecil, bahkan jika kita tidak bisa mendapatkannya, menurutmu apakah kamu bisa menyimpan harta itu? Kami hanya akan menjaga di sini. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana Anda berencana untuk pergi? Kata salah satu dari mereka dengan jijik. He he, siapa yang peduli jika aku tidak bisa pergi? Jika Anda memiliki kemampuan, silakan buang waktu dengan kakek Guo di sini. Paling-paling Anda hanya perlu menunggu satu tahun tanpa mencari peluang lain. Ejek Guoran. Itu segera menyebabkan hawa dingin di hati mereka. Jika Guoran benar-benar berencana untuk menjadi orang yang keras kepala, maka dengan mekanisme yang menakutkan ini, tidak mungkin mereka bisa melewatinya. Makam ini telah diawetkan dengan sangat sempurna. Beberapa murid telah menemukan beberapa biji yang berharga. Biji-biji berharga itu tampaknya diperlakukan hanya sebagai sampah oleh pemilik makam. Mereka baru saja dibiarkan tergeletak secara acak. Dengan kata lain, pasti ada harta yang lebih besar di luar lorong ini. Tapi dengan Guoran yang menjaganya, bahkan Chosen mungkin akan mati. Tak satupun dari mereka mau mengambil risiko. Selanjutnya, orang-orang yang hadir dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Tidak mungkin mereka bisa bekerja sama untuk menangani Guoran. Anak kecil, mari kita bahas ini. Longchen memdan membunuh seorang wanita yang tidak bersalah, dan dibenci oleh seluruh jalan yang benar. Sekarang dia sudah mati, hukuman untuk semua kejahatannya berada di pundaknya. Saya, Zhao Mingxian, akan menggunakan nama biara ke-17 untuk bersumpah bahwa selama Anda membiarkan kami lewat, kami akan bersaksi bahwa Anda tidak bersalah sehingga Anda tidak menerima ketidakadilan. Petik 2. Orang yang berbicara adalah seorang terpilih dari biara ke-17. Statusnya cukup tinggi, jadi kata-katanya memang berbobot. Petik 2. Betulkah? Suara Guoran jelas bergetar. Tentu saja. Saya, Zhao Mingxian, bersumpah untuk tidak menyelidiki kejahatan Anda sebelumnya, dan juga akan membantu Anda bersaksi bahwa semuanya dilakukan hanya oleh Longchen. Semua yang Anda lakukan secara pribadi adalah karena Longchen memaksa Anda melakukannya. Suara Zhao Mingxian jelas menunjukkan kegembiraan sekarang. Guoran mencibir ke dalam, bahkan sekarang, kamu ingin memainkan permainan kata ini denganku. Anda tidak akan menyelidiki kejahatan saya pada saat itu, tetapi Anda bisa melemparkan saya ke murid yang rusak untuk membunuh saya sebagai gantinya. Petik 2. Lalu aku lega. Guoran ragu-ragu sebelum mengatakan ini. Dia menatap Longchen. Melihat lukanya cepat sembuh, dia sengaja terhenti beberapa saat. Dia tidak berani main-main saat Longchen fokus pada penyembuhan. Dia memutuskan untuk mengulur waktu selama dia bisa. Bagaimanapun, bermain-main dengan mereka lebih menyenangkan daripada hanya menunggu. Apakah kamu meremehkanku? Bagaimana mungkin? Zhao Mingxian, seorang terpilih, mungkin mencoba menipu murid biasa. Suara Zhao Mingxian mengandung beberapa amarah yang tersinggung. Guoran diam menanggapi itu, tampak ragu-ragu. Zhao Mingxian memandang salah satu murid inti. Murid inti itu menganggup dan melompat ke lorong. Tiba-tiba, teriakan terdengar. Murid benar itu telah ditikam sampai mati oleh tombak terbang. Guoran tercengang. Dia bahkan belum membuang manik. Bagaimana dia meninggal? Kamu, apa yang kamu lakukan? Zhao Mingxian sangat marah. Dia memelototi para murid yang rusak pilihan. Itu adalah salah satu murid rusak yang telah menembakkan serangan untuk mengaktifkan mekanisme, membunuh murid inti itu. Bagaimana menurut Anda? Korab Chosen menjawab dengan acuh tak acuh. Jika murid-murid Anda lulus, maka semua keuntungan akan diambil oleh Anda. Bagaimana dengan kita? Murid-murid yang adil menjadi marah. Pada saat yang sama, mereka juga mengerti bahwa mereka telah mengalami masalah yang sulit. Jelas para murid yang rusak tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda pikir saya akan membiarkan murid-murid Anda turun dulu? Marah Zhao Mingxian. Bagaimana dengan ini? Kita akan mengirimkan murid kita satu per satu. Kami juga akan memastikan basis budidaya mereka sama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Saran Korab Chosen. Teruslah bermimpi. Kami para murid yang benar yang menemukan jalan ini dan yang menemukan jalan untuk masuk. Mengapa kami harus membaginya dengan Anda secara merata? A dukung dari jalan yang benar dikutuk kembali. Long Chen adalah murid yang adil. He he, kenapa aku tidak tahu? Jadi murid yang benar mati di tangan murid yang benar. Sepertinya jalan yang benar-benar-benar tidak peduli dengan wajah lagi. Ejek Korab Chosen. Kata-kata orang itu segera menyebabkan wajah para murid yang benar terbakar seolah-olah mereka telah ditampar di wajah. Musuh mereka sekarang menertawakan mereka karena perselisihan internal di dalam jalan benar. Long Chen adalah pengkhianat dari jalan benar kita. Pembunuhan kami terhadapnya hanya membersihkan jalan kami. Tapi apapun yang terjadi, Long Chen tetaplah seorang murid dari jalan benar kita, jadi prestasinya adalah pencapaian jalan benar, kata Zhao Minxian berdalih. Haha, aku benar-benar harus mengagumi kalian para murid yang saleh. Anda jelas terlihat hina dan tidak tahu malu, namun Anda masih mencoba untuk bertindak mengabdi pada kebenaran. Bahkan jika kami para murid yang rusak mencoba selama 10.000 tahun, kami masih tidak akan dapat melakukan hal seperti itu. Tentu saja, selalu merendahkan martabat kami untuk mempelajari sampah semacam itu. Saat ini, saya tidak akan membicarakan alasan dengan Anda. Izinkan saya mengatakan ini, jika Anda tidak setuju, maka mari kita mulai bertengkar. Yang hidup di akhir akan memutuskan siapa yang mendapatkan harta karun itu. Petik 2. Ekspresi korab Chosen sangat dingin, dan murid-murid di belakangnya semua mengeluarkan senjata mereka dan melepaskan aura mereka. Mereka tampak seperti serigalah haus darah yang lapar saat mereka menatap tajam ke arah murid-murid yang benar. Apakah menurut Anda kami para murid yang benar takut akan Anda? Semua yang Anda lakukan saat ini menyebabkan kedua belah pihak terluka. Tidak ada artinya di balik itu, geram sang terpilih di samping Zhao Minxian. Murid-murid yang saleh itu dipenuhi dengan amarah, tetapi pada saat yang sama, tidak mungkin bagi mereka untuk menyembunyikan kepanikan mereka. Murid-murid yang rusak berbeda dari murid-murid yang benar. Menjadi buas adalah sifat mereka, dan mereka tidak takut mati. Jika mereka benar-benar bertarung, itu akan menjadi pertarungan yang sangat pahit. Semua orang telah pergi ke dunia rahasia Jiuli untuk mencari peluang. Mereka semua tahu bahwa jika mereka dapat menemukan kesempatan yang menantang surga di alam rahasia, mereka akan segera dapat melayang ke surga, pancaran cahaya mereka menerangi dunia. Jadi mereka tidak ingin bertarung di sini. Meskipun salah satu rekan mereka telah meninggal, selama mereka tidak memiliki hubungan dekat, mereka akan tetap memilih untuk mengabaikannya. Dan itulah mengapa jalan yang benar seperti sebungkus pasir lepas. Meskipun ada banyak dari mereka, mereka jarang melawan, menyebabkan mereka ditekan oleh jalur rusak. Selanjutnya, di mata Zhao Mingxian, pertarungan semacam ini tidak ada artinya. Tidak peduli siapa yang menang, mereka masih harus melewati lorong yang menakutkan ini pada akhirnya. Guoran masih memblokir mereka. Tapi Korab Chosen sama sekali tidak peduli dengan alasan ini. Sikapnya sederhana. Dengarkan dia, atau lakukan pertarungan yang menentukan. Kakak magang senior Zhao, bertarung di sini tidaklah cerdas. Lebih baik melakukan apa yang mereka katakan. Tidak akan terlambat untuk bertarung begitu kita menemukan harta karun yang sebenarnya, saran seseorang dengan tenang. Zhao Mingxian memiliki perut yang penuh amarah. Sisi mereka memiliki dua terpilih, jadi mereka pasti menekan lawan mereka dalam hal kekuatan total. Tapi mereka semua tahu betapa kejamnya murid yang rusak. Bahkan jika mereka berdua mampu membunuh Korab Chosen pada akhirnya, dia kemungkinan akan meninggalkan mereka luka berat di saat-saat terakhirnya, dan bahkan mungkin menyeret mereka ke bawah bersamanya. Itu juga mengapa para murid yang rusak begitu tak terkendali. Murid-murid yang adil selalu harus menanggung segalanya karena kedua terpilih mereka tidak ingin bertarung. Baiklah, kita akan mundur selangkah. Kami berdua akan mengirim satu murid ke bawah pada satu waktu. Tetapi Anda harus bersumpah bahwa sebelum kita melihat harta karun yang sebenarnya, tidak ada di antara Anda yang akan memulai perkelahian. Zhao Mingxian akhirnya berkompromi. Tidak masalah. Petik 2. Dekorab Chosen tersenyum acuh tak acuh. Tapi matanya dipenuhi dengan ejekan. Zhao Mingxian sangat marah, tetapi sebelum melihat harta karun yang sebenarnya, dia tidak ingin habis-habisan. Siapa yang tahu apakah harta karun itu layak menderita kerugian. Biara telah menanamkan ideologi tertentu di kepalanya, sebagai terpilih, dia adalah pilar dari biara mereka, dan hidupnya lebih penting daripada yang lain. Dia tidak bisa bertarung tanpa alasan. Di mata dua terpilih, yang lain hanyalah kampungan, tidak dapat dibandingkan dengan keberadaan besar seperti mereka. Bagi mereka berkelahi dengan orang lain seperti menggunakan porselen yang berharga untuk menghancurkan tikus. Kedua belah pihak dengan cepat memilih dua murid biasa. Dengan lambayan tangan mereka, dua favorit mengirim mereka jatuh ke lorong. Hei, tunggu sebentar. Tiba-tiba, suara guaran terdengar, diikuti dengan suara manik besi. Kemudian, suara dari mekanisme yang aktif terdengar, diikuti oleh jeritan yang terdengar familiar. Berengsek, apa yang kamu lakukan? Zhao Mingshan dan Korab Chosen mengamuk pada saat bersamaan. Uh, kamu terlalu terburu-buru. Aku, merasa itu tidak pantas. Suara khawatir guaran terdengar dari bawah. Apa yang tidak pantas? Mata Zhao Mingshan hendak memuntahkan api. Jika guaran ada di depannya, dia pasti akan menamparnya sampai mati. Uh, aku takut? Jawab suara khawatir guaran. Apa yang anda takutkan? Zhao Mingshan melakukan yang terbaik untuk menahan amarahnya. Saya khawatir anda akan melanggar kata-kata anda. Jika anda akhirnya mengingkari, bukankah saya akan langsung mati? Petik 2. Semua terpilih marah, dan cahaya tanpa ampun bersinar di mata mereka. Guoran pasti mencoba membuat mereka marah sampai mati. Apa yang kamu inginkan? Zhao Mingshan menekan amarahnya. Kamu harus bersumpah, kata guaran. Baiklah, kami bersumpah. Petik 2. De Chosen semuanya tidak berdaya. Mereka hanya bisa mengucapkan sumpah yang sangat beracun sehingga mereka bisa mempercepatnya. Tapi mereka berdua sangat pintar. Mereka bersumpah bahwa mereka berdua pasti tidak akan menyelidiki kejahatan apa yang telah dilakukan guaran, dan bahwa mereka juga tidak akan melampiaskan amarah mereka padanya. Baiklah, kalau begitu aku akan mempercayaimu. Petik 2. Balasan guaran akhirnya menyebabkan terpilih menghela nafas lega. Baik Zhao Mingshan dan Korab Chosen dengan sengaja melirik salah satu dari orang-orang mereka. Bab 329 Besi Black Coffee Dingin. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Petik 2. Setelah jawaban guaran, Zhao Mingshan dan Korab Chosen sama-sama melirik salah satu bawahan mereka. Kedua orang itu segera mengerti bahwa setelah mereka melewati lorong, mereka harus segera menyingkirkan bocah yang penuh kebencian itu. Keduanya dengan cepat menembak ke lorong. Mereka berdua difavoritkan, jadi mereka mencapai titik tengah dalam sekejap. Eh, iblis dari jalur rusak, beraninya Anda mencoba menyerang wilayah jalan benar saya. Mati. Tiba-tiba, suara yang mulia dan bajik terdengar. Segenggam manik-manik besi terlontar keluar, menghantam sepanjang dinding lorong. Tidak, keduanya langsung putus asa. Tangan baja yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dinding, membawa palu yang sama yang telah menghancurkan Longchen. Keduanya melakukan yang terbaik untuk memblokir beberapa dari mereka, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Kedua favorit yang kuat itu dihancurkan menjadi bubur. Setelah mereka mati, tanda dao mereka melayang melalui dinding batu dan menghilang tanpa jejak. Semua orang tercengang. Mereka melihat masa bubur dan daging yang menempel di lorong sekarang. Bahkan tulangnya telah hancur berkeping-keping. Berengsek Guo, kau mendekati kematian. Dekorap Chosen mengeluarkan raungan marah. Dia hampir kehilangan kendali dan secara pribadi menyerbu ke lorong. Bagaimana saya mendekati kematian? Jika Anda akan mengirim orang ke sini, Anda harus sedikit lebih bersungguh-sungguh. Bagaimana Anda bisa mengirim seseorang yang begitu menjijikan? Murid rusak itu tampak seperti zombie yang telah keluar dari kuburnya sendiri, dan terlalu menakutkan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak membuatnya terbunuh. Ah, maaf, maaf. Pilih seseorang yang terlihat sedikit lebih baik lain kali. Sayangnya, keberanian saya sangat kecil. Guo Ran entah bagaimana bisa terdengar bersalah. De Chosen langsung mengerti bahwa Guo Ran tidak pernah berniat membiarkan mereka lewat. Semua yang dia lakukan hanyalah akting. Kamu mempermainkan kami. Korab Chosen sekali lagi meraum marah, suaranya menyebabkan seluruh makam bergetar. Hei, jangan salah menuduh orang yang tidak bersalah. Bagaimana aku mempermainkanmu? Aku hanya bersenang-senang denganmu karena aku sangat bosan di sini, kata Guo Ran sambil tertawa. Apakah itu murid yang benar atau rusak? Mereka semua menggertakan gigi dengan marah. Untuk ditipu oleh bocah ini, menyebabkan dua kematian yang disukai, adalah aib total. Mungkinkah, Long Chen tidak mati? Mendengar tawa Guo Ran membuat mereka semua memikirkan kemungkinan tertentu. Kalau tidak, bagaimana Guo Ran bisa tertawa terbahak-bahak? Saat ini, cahaya di lorong memudar. Batu cahaya itu telah ditarik oleh kekuatan spiritual Long Chen. Setelah maju ke ranah transformasi tendon, kekuatan spiritual Long Chen sekali lagi maju. Bahkan Long Chen tidak tahu level apa yang telah dicapai kekuatan spiritualnya saat ini. Bagaimanapun, menarik batu yang hanya beberapa puluh meter darinya itu semudah mengangkat tangannya. Bos, apakah kamu sudah pulih? Guo Ran merayakan saat dia melihat tindakan Long Chen. Ya, itu tidak berakhir melukai tulang saya, atau itu akan memakan waktu lebih lama. Long Chen mengangguk. Mengabaikan orang-orang yang mengutuk dan berteriak di sana, Long Chen mengangkat lightstone. Dia melihat mereka berada di sebuah ruangan batu besar. Ruangan itu berbentuk bujur sangkar, dengan enam belas pilar batu yang begitu tebal, sehingga perlu beberapa orang untuk melilitkan salah satunya. Ruangan itu sederhana dan kasar, dan di tengahnya, ada peti mati yang panjangnya sekitar 15 meter. Sepertinya harta karun itu adalah peti mati ini, kata Long Chen. Peti mati orang normal tidak akan terlalu besar, jadi mungkin penuh dengan sesuatu. Tapi jangan terlalu berharap. Makam ini sangat kuno, lebih dari mungkin harta karun itu telah menghilang. Petik 2. Tapi Guo Ran tidak gugup tentang itu. Jika saya mendapatkannya, itu keberuntungan saya. Jika tidak, itu hanya takdirku. Saya baik-baik saja dengan itu. Aku hanya ingin tahu bagaimana kita bisa membuka peti mati ini. Petik 2. Harus ada mekanisme di dalamnya. Anda mencari dengan lambat. Ada beberapa mural di sana yang ingin saya lihat. Petik 2. Ada empat mural besar yang diukir di dinding. Mereka diawetkan jauh lebih sempurna daripada yang di luar, dan mereka segera menarik perhatian Long Chen. Masing-masing menggambarkan pemandangan yang berbeda, tetapi semuanya berisi gambar manusia yang hidup dengan cara yang sangat menguntungkan dan damai. Mungkinkah orang-orang dari zaman ini hidup dengan damai? Mereka semua saling membantu, tanpa perjuangan atau pembantaian. Petik 2. Long Chen tidak bisa menahan perasaan kerinduan terhadap apa yang digambarkan. Dari mural, ada satu dengan orang-orang melakukan kerja manual bersama, ada satu dengan orang-orang berhadapan dengan binatang buas, ada satu dengan seorang anak berlarian sambil bermain-main, dan ada satu dengan perayaan yang menyenangkan. Tidak ada pembantaian atau perang. Gambar-gambar ini menyebabkan seluruh makam dipenuhi dengan udara keberuntungan. Itu tidak bisa dimengerti. Apakah ini berarti kematian pemilik kuburan adalah sesuatu yang patut disyukuri? Gambar-gambar ini untuk merayakan meninggalnya pemiliknya. Mengapa mural begitu damai di sini, tanpa gambaran perjuangan, tapi kemudian di luar dipenuhi dengan mekanisme yang menakutkan? Long Chen tidak bisa memahaminya. Tapi bagaimanapun juga, karakter utama dalam gambar-gambar ini tidak ada artinya baginya. Sebaliknya, dia sangat tertarik dengan apa yang dia lihat di latar belakang keempat mural tersebut. Isi keempat mural tersebut berbeda, namun latar belakangnya sama. Di atas langit, ada sembilan bintang kecil yang berputar mengelilingi satu bintang besar, menerangi seluruh dunia. Bintang besar itu tidak seperti matahari, juga tidak seperti bulan. Itu sangat aneh. Tapi latar belakangnya juga sangat harmonis, pemandangan yang membuat orang merasa nyaman. Adapun Long Chen, ketika dia melihat sembilan bintang itu berputar di sekitar bintang besar, dia selalu merasakan semacam keakraban, serta sedikit kesedihan. Bos, cepat datang, teriak Guoran entah dari mana. Apa, apakah Anda menemukan cara untuk membuka peti mati? Long Chen menyingkirkan pikirannya. Tidak, tapi lihat ini. Guoran memamerkan batu bata. Batu bata itu panjangnya sekitar satu kaki dan seluruhnya hitam. Kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi ada pola berurat rumit di atasnya yang terlihat mirip dengan kristal es. Bobotnya mengkhawatirkan. Begitu Long Chen menyentuhnya, dia menyadari itu sedingin es dan sangat keras. Dia mencoba meremasnya, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikitpun. Sebaliknya, jari-jarinya yang mulai terasa sedikit sakit, membuatnya terkejut. He he, bos, kami benar-benar mendapatkan emas. Ini terbuat dari icicolt black vein iron, dan kemurniannya sangat tinggi. Di seluruh biara kami, bahkan senior Chang Ming tidak memilikinya. Tapi lihat, sekarang ada di mana-mana di sekitar kita. Seru Guoran. Ini barang yang cukup bagus, tapi masih tidak sepenting harta karun yang sebenarnya, kata Long Chen. Peti mati itu sangat aneh. Entah bagaimana tutupnya mulus dengan sisa peti mati. Bahkan tidak ada garis yang menunjukkan di mana tutupnya dimulai. Bahkan sekarang, saya masih tidak tahu bagian mana tutupnya. Bahkan, saya bahkan curiga bahwa peti mati ini palsu, bahwa itu hanya batu yang diukir menjadi peti mati. Petik 2. Guoran sudah terobsesi menjadi pengrajin ahli. Tetapi bahkan dengan semua pelajarannya, dia masih tidak dapat mengatakan bagian mana dari peti mati ini yang merupakan penutupnya, dan bahkan mencurigainya sebagai penipu. Oke, mari kita kumpulkan dulu batunya. Jika kita tidak bisa membuka peti mati, hanya batu bata ini yang akan membuat kita layak datang ke sini. Petik 2. Mereka berdua mulai mengumpulkan semua batu bata yang melapisi tanah. Pada saat mereka mengumpulkan semuanya, cincin penyimpanan mereka sudah penuh. Melihat tumpukan batu bata di cincin penyimpanannya, Guoran hampir mulai menarik karena kegirangan. Hei hei, dengan bahan ini, saya bisa membuat beberapa peralatan yang sangat bagus. Tetapi untuk menempa bahan ini, saya mungkin membutuhkan meja tempa yang setingkat dengan meja tempa senior Chang Ming. Tetapi senior Chang Ming telah mengatakan bahwa meja tempa guru tempa setara dengan istri mereka, dan harus disayangi dengan baik. Dia mungkin tidak akan meminjamkan istrinya untuk digunakan. Petik 2. Guoran tidak berdaya. Seorang guru tempa tanpa meja tempa yang baik seperti koki tanpa api, nasi, minyak, atau garam. Tidak peduli seberapa tinggi skill memasak mereka, itu tidak berguna. Meja tempa membutuhkan banyak bahan. Bahkan meja tempa amatir Guoran membutuhkan sejumlah besar poin. Tanpa Longchen mendukungnya, bahkan murid inti pun akan bangkrut oleh biaya Guoran. Formasi yang melebur material khusus semuanya membutuhkan batu roh. Itu sudah cukup bagi seseorang untuk merasakan sakit. Dan jika sebuah formasi tidak cukup kuat, tidak mungkin itu menciptakan api yang cukup kuat untuk melebur bahan seperti Ichechold Blackfane Iron, sehingga Guoran tidak akan bisa membuat apapun dengan batu bata ini sekarang. Jangan putus asa, kami akan menemukan jalan, Longchen menghibur. Terus terang, menjadi pengrajin itu seperti membakar uang. Namun, sebagai seorang alkemis, Longchen berspesialisasi dalam menghasilkan uang. Terkadang dia merasa Guoran datang untuk membuatnya tetap miskin. Dia akan menghasilkan uang, sedangkan Guoran akan menghabiskan semuanya. Melihat sekeliling, mereka melihat bahwa tidak ada yang lebih berharga di sekitar mereka, jadi tatapan mereka sekali lagi jatuh ke peti mati. Itu seperti yang dikatakan Guoran. Itu tampak seperti satu kesatuan yang mulus, tanpa penutup apapun untuk dibicarakan. Longchen mencoba menghantamkan tinjunya ke atasnya, dan setelah ledakan keras, mereka berdua melihat peti mati itu bahkan tidak bergerak. Sebaliknya, tangan Longchen yang sakit. Betapa keras, beratnya, Longchen terkejut. Peti mati besar ini tingginya hampir 3 meter, dan menambahkan panjangnya 15 meter, beratnya pasti melebihi imajinasinya. Tidak ada cara untuk menyerap hal seperti itu secara langsung ke dalam cincin spasialnya. Cincin spasial semuanya membutuhkan master untuk dapat secara fisik memindahkan benda itu untuk menyerapnya. Longchen mengeluarkan batu bata dan menghancurkannya ke sudut peti mati berulang kali. Bang, bang, bang. Longchen tidak berani menggunakan devil decapitator, karena itu akan menyebabkan kerusakan serius. Sayangnya dia tidak memiliki senjata berat seperti palu, jadi dia hanya bisa menggunakan salah satu batu bata yang telah mereka kumpulkan. Setelah maju kerana transformasi tendon, kekuatan Longchen telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Setiap kali batu bata itu menabrak peti mati, itu akan menyebabkan seluruh makam bergetar. Aku sudah menemukannya. Peti mati ini bukan flip top, tapi sliding top. Petik dua. Setelah menghancurkannya beberapa kali, bagian atasnya bergeser sekitar satu inci. Teruskan bos. Mari kita lihat harta karun di dalamnya. Seru Guoran bersemangat. Longchen baru saja akan melanjutkan ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke arah lorong, dari mana banyak sosok dengan cepat bergegas mendekat. Bab 330 ingin mati. Lalu ayo. Seperti yang diharapkan, Longchen, kamu tidak mati. Ekspresi ketiga terpilih sangat jelek ketika mereka melihat Longchen menghancurkan batu bata ke peti mati. Guoran telah menyebabkan dua favorit mati dan kemudian mengabaikan mereka. Kemudian lightstone telah diambil, menyebabkan lorong menjadi gelap gulita lagi. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Guoran. Tapi memikirkan kemungkinan Guoran menemukan setumpuk kekayaan dan melemparkannya ke sakunya, semuanya dipenuhi rasa sakit. Namun, mereka harus menanggungnya. Dengan mekanisme menakutkan yang disiapkan, mungkin hanya terpilih yang memiliki kesempatan untuk melewatinya. Namun, peluang itu belum tentu tinggi. Sedikit kesalahan akan menyebabkan mereka mati. Untuk mempertaruhkan nyawa mereka bahkan tanpa melihat harta apapun itu bodoh. Jadi ketiga terpilih tidak mau mengujinya. Ada pun para murid yang disukai dan lainnya, itu tidak perlu dikatakan lagi. Dua favorit yang telah ditipu oleh Guoran hanya bertahan selama beberapa napas sebelum terbunuh dengan menyedihkan di dalam lorong. Siapa yang berani mencobanya lagi? Maka semua murid telah menunggu di sana, menderita siksaan yang tak berujung. Setiap tarikan napas terasa seperti satu jam, tetapi mereka juga tidak mau pergi begitu saja. Tapi kemudian, mereka mulai mendengar suara keras dari dalam. Itu adalah suara Longchen dan Guoran mengumpulkan batu bata. Mendengar suara itu, hati mereka mulai terbakar. Meskipun mereka tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi, kemungkinan besar itu adalah suara Guoran mengumpulkan harta karun. Mereka telah menjadi seperti semut yang gelisah, mengatupkan gigi dan menatap ke lorong. Tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk menerobos masuk. Akhirnya, ketika Longchen mulai menggunakan batu bata untuk menghancurkan peti batu, mengguncang seluruh makam, ada seseorang yang tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dia merasa seolah-olah dia akan gila. Ada seseorang di dalam mendapatkan harta karun, sementara mereka seperti idiot, berdiri di luar rumah harta karun. Perasaan itu hampir membuat mereka gila. Persetan. Dia akhirnya melemparkan tombak ke dinding lorong. Itu secara alami mengaktifkan mekanismenya. Tapi kali ini, mekanismenya hanya setengah aktif, dan berhenti di tengah jalan. Terlepas dari betapa cerdiknya mekanismenya, makam itu sudah ada terlalu lama. Perjalanan waktu masih sedikit mempengaruhi mereka. Dengan beberapa bagian dari mekanisme yang telah terdegradasi, kemudian menambahkan dampak gila yang disebabkan Longchen jalan itu, mekanismenya sekarang setengah rusak. Akibatnya, semua orang sekarang melihat bahwa sebenarnya, mekanismenya hanya dapat diaktifkan di tengah jalan. Mereka semua macet, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah membunuh dua favorit yang terakhir, sepertinya mekanismenya akhirnya tidak mampu menahan dampak lagi. Selama mereka turun dengan hati-hati, mereka tidak akan diserang. Ahaha. Salah satu murid inti yang benar tiba-tiba menjerit saat seseorang melemparkannya langsung ke lorong. Orang yang melemparkannya adalah korab favorit. Tak satu pun dari murid benar yang menunjukkan kemarahan pada salah satu dari mereka yang digunakan sebagai percobaan. Sebaliknya, melihat bahwa dia benar-benar baik-baik saja setelah mencapai dasar, mereka semua merayakan dan menerobos masuk. Yang tercepat adalah tiga terpilih. Tidak ada orang lain yang berani bersaing dengan mereka. Ketiga orang itu tiba tepat pada waktunya untuk melihat Longchen menghancurkan peti mati besar dengan batu bata. Membunuh mereka, perintah Zhao Mingxian dengan marah. Dia menyerang Longchen, auranya yang menakutkan menyebabkan seluruh makam bergetar hebat. Tinjunya menghantam Longchen. Dua terpilih lainnya juga pergi menyerang Longchen setelah jeda. Mereka telah memutuskan untuk terlebih dahulu membunuh Longchen dan mengambil hartanya sebelum menyelidiki harta apa itu. Guoran, kamu kabur dalam kekacauan. Tunggu aku di suatu tempat yang jauh, Longchen berbisik diam-diam kepada Guoran. Kemudian, dengan teriakan dingin, dia mengangkat batu bata untuk menerima tinju Zhao Mingxian. Bang! Seluruh makam bergoyang. Zhao Mingxian merasakan ledakan rasa sakit di tinjunya, merasa pergelangan tangannya hampir patah. Hal berikutnya yang dia tahu, Longchen sedang menghancurkan batu bata di kepalanya dengan kecepatan yang luar biasa. Zhao Mingxian dikejutkan oleh batu bata itu. Tapi dia tidak punya waktu untuk terkejut. Kecepatan serangan Longchen tidak terbayangkan, dan dia buru-buru mencoba menghindar. Namun, dia masih meremehkan kecepatan Longchen. Batu bata itu berhasil menjepit dahi Zhao Mingxian. Meskipun tidak serius, kekuatan yang kuat itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Jika itu adalah favorit, mereka mungkin akan memiliki kepala yang terbelah karenanya. Benjolan besar muncul di kepala Zhao Mingxian, hampir terlihat seperti tanduk yang aneh. Merasakan benjolan itu, Zhao Mingxian sangat marah. Dalam kecerobohannya, dia akhirnya terluka, dan dengan cara yang sangat memalukan. Mati, Zhao Mingxian mengeluarkan pedang emas gelap dan menebasnya ke Longchen. Saat ini, dua terpilih lainnya juga tiba. Mereka berdua dikejutkan oleh kekuatan tempur Longchen. Meskipun mereka telah mendengar Longchen sangat kuat, dia jelas baru saja menerobos ke transformasi tendon. Auranya belum stabil, dan dia bahkan tidak bisa dihitung sebagai telah mencapai panggung surga pertama. Namun, dalam pertukaran pertama mereka, dia menyebabkan Zhao Mingxian menderita. Longchen jelas tidak mudah ditangani saat dia muncul. Semuanya hati-hati. Batu bata di tangannya itu adalah harta yang sangat berharga. Memperingatkan orang-orang yang dipilih lainnya. Mendengar itu, Zhao Mingxian sangat berterima kasih. Peringatan, itu hanya untuk menutupi rasa malunya karena kalah dari Longchen. Longchen mencibir dan terlalu malas untuk mengekspos mereka. Dia menyingkirkan batunya dan memanggil Devil Decapitator. Devil Decapitator sekarang dipenuhi torehan karena melewati mekanisme di lorong. Longchen dipenuhi dengan niat membunuh terhadap ketiga terpilih ini. Sebelumnya, dia hampir mati karena mereka. Dia meraung, suaranya seperti guntur surgawi di telinga mereka. Devil Decapitator menyerang mereka bertiga. Ledakan. Seluruh makam bergoyang. Pasir dan kotoran mulai turun dari langit-langit. Longchen dipaksa mundur puluhan meter, tetapi dia dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah maju ke transformasi tendon, kekuatannya telah sepenuhnya berubah. Dia sekarang bisa mengendalikan kekuatan fisiknya dengan lebih tepat. Ketiga terpilih itu terkejut. Bahkan mereka bertiga bekerja sama tidak dapat melukai Longchen. Sebaliknya, mereka terpukul mundur beberapa langkah karena kekuatannya. Dengan kata lain, Longchen harus berada pada level yang sama dengan mereka ketika mereka semua menggunakan kekuatan penuh mereka, terlepas dari kenyataan bahwa mereka memiliki keuntungan besar karena basis kultivasi mereka yang semuanya berada di ranah transformasi tendon akhir. Kita tidak bisa membiarkan Longchen hidup-hidup. The Korab Chosen sekarang sepenuhnya mengerti mengapa Longchen berada di peringkat nomor dua di daftar maskil mereka, kedua setelah Hantianyu. Bakatnya terlalu menakutkan. Begitu dia dewasa, maka pasti Hantianyu yang menempati peringkat kedua untuknya. Kalian berdua, selama kita bisa membunuh Longchen, maka jalan yang rusak tidak akan mengambil satupun dari harta makam ini, menawarkan Korab Chosen. Mendengar itu, dua orang yang bertindak patut terkejut. Mereka langsung mengerti dia menawarkan hadiah untuk kepala Longchen. Namun, di dalam, mereka mengutuk jalan rusak karena menjadi idiot dan tidak tahu bagaimana menjadi halus. Bagaimana kita para anggota dari jalan yang benar dapat bekerja bersama dengan seseorang yang tercelah dari jalan yang rusak. Alasan kami ingin membunuh Longchen adalah untuk menghilangkan momok dari jalan benar kami, bukan karena kami bekerja dengan Anda. Berhenti mengatakan hal yang tidak masuk akal dan bunuh dia, kata Zhao Mingxian. Dia mengatakan ini untuk menekankan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Korab Chosen ini. Bekerja dengan murid yang rusak adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi bagi murid yang benar. Itu Korab Chosen mencibir dalam ejekan. Murid-murid yang benar selamanya adalah sekelompok orang munafik yang merasa benar sendiri. Kalian pergi tangkap bocah kecil itu. Ingat, aku ingin dia ditangkap hidup-hidup eh. Kemana dia pergi, The Korab Chosen tiba-tiba menyadari bahwa Guoran entah bagaimana telah menghilang sekarang. Melapor ke kakak magang senior, dia melarikan diri, jawab seorang murid yang rusak dengan ekspresi yang tidak wajar. Kabur, bagaimana dia bisa lolos begitu cepat? The Korab Chosen tidak bisa mempercayainya. Dia, itu terlalu licik, semuanya saling memandang. Salah satu murid yang rusak akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan. Guoran tahu bahwa dia tidak dapat membantu Longchen di sini dengan sedikit kekuatannya. Sebaliknya, dia akan menahannya. Jadi saat Longchen menghantam Zhao Mingxian dengan batu bata, dia memanfaatkan perhatian semua orang yang terfokus pada Longchen untuk diam-diam menyelinap ke lorong. Namun, pada akhirnya, dia masih diperhatikan oleh beberapa murid yang benar. Mereka segera mengangkat senjata dan menyerang dia. Pada saat itu, Guoran tiba-tiba mengeluarkan silinder aneh, dan hujan jarum telah melesat ke area yang sangat luas. Lebih dari selusin orang telah diserang. Semua jarum itu beracun, dan mereka yang terkena semua mengonsumsi pil antitoksin. Namun, mereka kemudian harus berhenti dan harus mengedarkan kis spiritual mereka untuk menekan racun dan memaksanya keluar. Itu karena mereka menyadari pil antitoksin mereka tidak dapat sepenuhnya menekan racun. Memanfaatkan kepanikan semua orang, Guoran sudah berhasil melewati lorong. Dia telah mengambil beberapa bola dan melemparkannya ke lorong, di mana bola itu meledak menjadi awan asap yang begitu tebal sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat tangan mereka sendiri. Murid-murid yang mulai mengejarnya telah mundur, takut asapnya juga memiliki racun atau Guoran akan menembakkan lebih banyak jarum racun dari dalam. Pada saat asapnya menghilang, Guoran sudah lama menghilang. Tak satupun dari mereka benar-benar peduli tentang kepergian Guoran, karena mereka hanya menganggapnya lemah secara acak. Tapi sekarang terpilih ini bertanya tentang dia, mereka langsung merasa khawatir. Semua ekspresi terpilih sekarang jelek. Mereka tidak peduli dengan kehidupan Guoran, tapi kemungkinan besar Guoran memegang sebagian dari harta karun dari sini. Faktanya, dia bisa memegang mayoritas dari mereka. Namun, dia sudah lari, dan sepertinya mereka tidak bisa mengejar ketinggalan. Mereka bertiga sekarang fokus sepenuhnya pada Longchen. Longchen dengan malas menyandarkan devil decapitator di bahunya, dengan acuh tak acuh melihat ke arah mereka bertiga. Ingin mati, lalu datanglah. Petik 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!